tren saat ini. Seperti yang sudah kita ketahui, di masa pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran atau kegiatan pendidikan yang mengharuskan kita semuanya untuk mulai terbiasa dengan rutinitas online yang mana sesuai dengan gagasan era 5.0 inilah, yaitu integrasi kegiatan online dengan offline. Untuk itu, para hadirin yang kami hormati, kami yakin bahwa dengan momentum yang tepat kegiatan seminar ini kita selenggarakan, mari kita jadikan sebagai forum proses pertukaran ide, pertukaran pikiran untuk memperkaya hasanah keilman kita. Saya yakin dengan ide-ide ini energi yang segar untuk menopang upaya kita semuanya dalam mendukung pembelajaran pendidikan melalui paradigma kabar masyarakat 5.0. Harapan kami kepada seluruh peserta yang sudah hadir di forum ini agar mengikuti kegiatan ini dengan baik mulai awal sampai akhir agar kita memperoleh ilmu dan wawasan yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Untuk itu, marilah kita buka kegiatan seminar internasional dengan tema Walidya and Affordable Education in the 5.0 Society Era dengan bacaan Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kulau lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Hajar Bumiah IPDI yang sudah menyampaikan Sambutan opening speech. Now we are going to listen to the welcome speech Delivered by the Rektor of State Islamic University of K.I. Haji Hamar Siddiq Jember Prof. Dr. Haji Babun Soeharto, SEMM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. 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 deliver the presentations I would like to give this agenda to the moderator Dr. Haji Muhammad Imam Mahfudi PhD kepada beliau kami persilahkan untuk memimpin jalannya presentasi sebagai moderator terima kasih terima kasih Mas Weni terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memimpin acara ini Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Wr. Wb Terbiah and Teacher Training Education Prof. Dr. Haji Mugniah MPDI and also invited speakers Prof. Associate Prof. Dr. Harapan Di Dahri Prof. Dr. Haji Miftah Arifin Associate Prof. Dr. Abdul Razak Benseng Associate Prof. Dr. Najihah Bindi Abdul Wahid Thank you very much Good morning and welcome to our forum this is an international seminar on quality and affordable education in the 5.0 society era first of all I would like to invite Associate Prof. Dr. Harapan Di Dahri Halo Prof. Prof. Dari Prof. Harapan Di Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb 20 up to 30 minutes you can use all 30 minutes or you may use 20 minutes it depends of your slide and Dr. Harapan Di Dahri adalah sekarang penjabat sebagai pengarah pusat penyelidikan dan pengajian Jawi dan kitab turat pada College University Perguruan Ugama Seri Begawan Brunei Darussalam beliau berpengalaman dalam pengajaran Islam dan kitab-kitab turat saya tidak bisa menyampaikan keseluruhan dari CV beliau nanti beliau kami persilakan untuk memperkenalkan diri lebih lengkap perkenalan akan dari Prof. Harapan Di akan lebih kita tunggu terima kasih waktu kami berikan pada Dr. Haji Harapan Di Dahri silakan baik terima kasih Assalamualaikum dari Malaysia dari Thailand dari Brunei dan internasional Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Umat Muhammad 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Al-Fatihah Babun Suharto, SEMM, selaku rektor dari WIN khas Jembat. Lalu kemudian Prof. Dr. Hajjah Mukniah, MPDI, selaku ketua dari FTIK. Lalu kemudian Prof. Dr. Haji Mitharifin, selaku pemateri utama kita juga pada hari ini. Dan Asosiat Profesor, Asisten Profesor Dr. Abdurraya Ben Seng dari Thailand. Dan juga Asosiat Profesor Dr. Najjah Binti Abdul Wahid dari Malaysia. Dan juga hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Pertama sekali mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berikan nikmat sehat pada kita semua. Sehingga pagi hari ini dapat kita bersama dalam satu sesi seminar internasional yang akan membahaskan persoalan pendidikan yang berkualiti di era, new era sekarang ini. Yaitu pada 5.0. Tajuk atau materi yang akan saya sampaikan itu berkenaan dengan tradisi pengajaran ulama salaf. Tentu sebelumnya kita berharap bahwa seminar yang dilakukan diperakarasai oleh WIN khas dari Jembar ini Allah bagi kemudahan, keberkatan, dan kemajuan. Tentu tadi Profesor Rektor kita sudah menyampaikan yang pada masa ini kita tidak lagi terpaku pada kampus. Jadi kita harus masuk kampus, tapi semua tempat kita boleh atau dapat online, dapat belajar. Yang penting ada kuota internet kita. Itu yang paling utama di dalam belajar sekarang ini. Hal yang sama mungkin pada masa lalu, pada masa ulama-ulama terdahulu, mereka tidak menggunakan kuota internet. Tetapi dimanapun mereka dapatkan guru-guru, maka irtau. Mereka dimanapun ia memperoleh atau lewat dalam sebuah majelis ilmu, mereka irtau. Maksudnya mereka duduk. Serta-merta secara langsung mereka tertarik untuk mendengarkan ilmu. Ketika lewat di masjid, ada majelis ilmu, ia duduk. Ketika lewat di pondok pesantren, kemudian ia mendengarkan majelis ilmu, pun dia akan duduk bersama. Karena mereka termotivasi dengan hadis baginda Rasulullah SAW yang sangat populer kita dengar, bahwa sesiapa pun yang melewat atau berada dalam sebuah majelis ilmu, silahkan duduk bersama. Karena di dalamnya ada keberkatan. Saya kira New Era yang sekarang kita berada ini beda posisinya, tapi ada kesamaan. Posisinya ada pada 14 abad yang lalu Rasulullah SAW itu, akan tetapi praktikalnya sekarang ini kita dimudahkan oleh COVID-19 atau pandemi ini. Jadi Allah bagi kemudahan untuk siapa saja yang ingin mendapatkan ilmu, maka mudah untuk mendapatkan ilmu. Itu yang sebagai mukaddimah. Mudah-mudahan apa usaha yang kita lakukan ini akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Baik, yang pertama sekali saya ingin sampaikan ada empat poin saja yang saya akan sampaikan dalam slide ini. Tidak dapat ditampilkankah? Atau saya share sendiri? Saya share saja ya? Silahkan di-share. Ya, mungkin Prof bisa share sendiri. Baik, oke. Sudah ya? Baik, yang pertama adalah mukaddimah. Sudah saya sampaikan tadi sedikit. Lalu kemudian bagaimana Islam dan pendidikan? Tradisi pendidikan ulama' salaf bagaimana? Lalu relasi hubungan guru-murid. Dan yang terakhir adalah indikator pendidikan yang berkualiti. Yang pertama, sebagai mukaddimah, kita sangat paham betul semua kita memahami, bahkan menghafal ayat Al-Quran, surah Al-Alaq 1-5 ini. Dan Alhamdulillah, bahkan banyak di antara kita yang menggunakan surah Al-Alaq, ikhro yang pertama ini sebagai lambang dari universiti, perguruan di mana kita berada. Allah subhanahu wa ta'ala jelas sekali berfirman bahwa perintah yang pertama adalah perintah membaca. Ikhro. Untuk siapa? Siapa saja. Di mana? Di mana saja. Ia tidak memiliki satu tempat yang mesti ada hanya di win khas Jember, misalkan. Jadi sekarang ini sudah kita lintas negara, lintas provinsi, lintas wilayah, bahkan tidak ada haknya, tidak ada batasannya. Sekarang kita bersama tiga negara, misalkan. Empat negara, sorry. Empat negara Indonesia, lalu Malaysia, Brunei, Thailand. Ini artinya bahwa kita sudah diberikan satu peluang yang besar. Nah, perintah pertama ini saya kira sudah dipahami semua oleh kita. Ya ini bagaimana Allah memerintahkan untuk membaca. Tetapi tidak lupa, bacaan yang diinginkan oleh Allah ini mesti didasarkan kepada bacaan ilahiyah, ketuhanan. Ia tidak bebas. Kalau mungkin sering kita mendengar bahwa ilmu itu bebas nilai. Tergantung siapa yang memberi nilai. Apakah kita akan membagi dia nilai, A, atau B. Terserah kita. Jadi di sini poinnya adalah siapa saja yang ingin menjadi orang yang berkualiti baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Allah maka iya prinsip utama yang harus dilakukan adalah membaca. Kita punya perintah ini akan tetapi kebiasaan kita bahkan para mahasiswa terkadang jarang membaca. Sekarang kita baca apa? Tanya diri kita masing-masing. Berapa buku yang sudah kita baca pada hari ini? Atau berapa buku yang sudah kita berhasil tulis pada tahun ini? Ini adalah merupakan pemeriksaan pada diri kita. Jadi indikator dari kualiti itu adalah bagaimana kerap kita membaca. Bagaimana cara kita membaca. Maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan yang pertama adalah baca. Lalu kedua ketika Abu Bakar al-Siddiq takjub dengan baginda Rasulullah SAW lalu Abu Bakar bertanya Wahai Rasul siapakah yang mengajarkan kepadamu akhlak ilmu sehingga kamu menjadi orang yang hebat? Maka Rasulullah menjawab Allah lah yang mengajarkan kepadaku maka aku menjadi baik. Akhlakku, adabku menjadi baik. Ini korelasi dengan yang pertama. Ayat pertama adalah tentu Allah sebagai mu'allim yang menjadi guru dari baginda Rasulullah SAW. Jadi kita rujuk semua kiblat kita kepada kalau kita ingin berkualiti maka kita tidak hanya terpaku pada kalimat-kalimat yang kita ucapkan tetapi bagaimana nilai-nilai di dalam itu. Yang ketiga ini yang selalu diucapkan oleh kita kawan-kawan yang berada di NU misalkan Al-Muhafazatu alal qadimi salih wal-akhdu bil-jadidil aslah. Memelihara tradisi yang baik dan mengambil tradisi yang baru lebih baik. Ini tentu relevan sekali dengan apa yang kita lakukan dalam seminar internasional ini. Saya ingin masukkan konteks ini bahwa ada persoalan yang mendasar yang sudah hilang dari kebiasaan kita. Al-Muhafazuh alal qadimi salih ini terkadang itu ada di jargon. Tetapi sayangnya jargon ini tidak di-apply dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Contoh yang paling dekat dari kita adalah tradisi kiroah atau kutub. Tradisi membaca, mengkaji kitab-kitab turus. Ini tradisi kita ini sudah hampir sudah hampir, saya tidak katakan hilang sudah hampir hilang di antara kita. Bahkan mungkin universitas yang ada di Indonesia banyak sekali yang sudah tidak lagi mempraktikan kiroah-kiroah kitab. Kita sekarang cenderung kepada referensi-referensi yang sifatnya instan. Padahal Al-Muhafazuh alal qadimi salih ini kitab turus adalah al-qadim as-salih itu. Tradisi ini oleh negara Brunei Darussalam kemudian diambil peluang ini. Maka di negara Brunei Darussalam menciptakan satu pusat, mengasaskan satu pusat yang bernama pusat penyelidikan dan pengajian jawi dan kitab turus. Saya kira ini ada hanya ada di Brunei pusat seperti ini. Dan fokusnya adalah bagaimana mengelola kitab-kitab turus yang kita miliki, yang Indonesia produk yang begitu banyaknya, lalu tidak dibaca. Nah, di Brunei sekarang dikaji, dibaca, dianalisis, bahkan dijadikan sebagai reproduksi untuk menulis kitab-kitab yang baru. Ini wujud dari al-muhafazah alal qadimi salih wal-akhdu biljadidil aslah. Saya kira itu Pak Doktor ya. Jadi ini perlu kita coba sosialisasikan juga. Baik, lalu Islam bagaimana melihat pendidikan, Islam dan pendidikan? Saya kira ini sudah jama' sudah biasa kita lakukan. Ayat ini pun sudah biasa kita baca, bahkan oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ini dijelaskan begitu luas. Di antaranya surah Al-Mudassir, misalkan. Itu adalah perintah yang betapa luar biasanya Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk mengajak, untuk bangun, siap, siaga, dimanapun ia berada, dengan atau tanpa mahasiswa dihadapannya, ia mesti siap mengajak. Ini kita sekarang kan berada di depan komputer, depan laptop. Kita tidak tahu apakah mahasiswa yang on sekarang ini semua on, atau jangan-jangan lagi main game. Kita tidak tahu. Tapi kita tidak mengambil peduli itu. Yang penting kita menyampaikan, Allahumma inni qadbal laktu. Ya Allah, aku telah sampaikan. Lalu yang kedua, kita tahu betapa tinggi nilainya orang yang berilmu. Yarfailahu alladhina amanu minkum, walladhina utula ilmadarakat. Subhanallah, ini adalah prinsip utama kita semua. Bahwa para ilmuwan, baik tradisi masa lalu maupun yang sekarang ini adalah, kita mesti yakin betul, bahwa ilmu itu adalah segala-galanya, yang dapat menjadikan kita menjadi orang yang terhebat. Bahkan kemuliaan itu disampaikan dalam hadis bagian Rasulullah SAW. Misalkan, Subhanallah, ini posisi kita sebagai para murabbi, sebagai para guru. Malaikat. Dan Allah dan malaikat, bahkan seluruh penduduk langit dan bumi, sampai semut yang ada di dalam lubangnya, dan ikan-ikan yang ada di lautan, layusalluna ala muallimin nasil khid. Ia akan berselawat, ia akan berdoa kepada setiap orang yang mengajarkan kebaikan. Ini nilai yang sangat tinggi. Nilai yang sangat tinggi, yang tentu, Alhamdulillah kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pensyarah, itu berbangga hati. Bahwa kalau kita ingin transformasi pengetahuan yang berkualiti kepada semua orang, maka nilai ini mesti kita, motivasi ini ditanamkan kepada semua pelajar mahasiswa kita. Lalu berikutnya, kata Ali bin Abi Talib, radiyallahu akar, ramallah wajah, La tu'adibu awladakum bi'akhlakikum. Ini sering kita bermasalah. Kita ingin dulu, kita bernostalgia, dulu waktu saya belajar, seperti ini guruku mengajarkan. Maka aku akan terapkan sekarang padamu. Tidak, tidak pas. Sayyidin Ali katakan, La tu'adibu awladakum bi'akhlakikum. Jangan engkau paksakan, jangan engkau doktrin anak-anakmu dengan cara kamu didoktrin dulu. Karena masa ini berbeza. Nah inilah yang dimaksudkan dengan apa yang kita sampaikan ini. Dalam seminar ini, bagaimana kita memperolehi satu metode. Di dalam mengajarkan. Li'an nahum, mengapa tidak dibenarkan kita mendidik anak-anak dengan cara kita dididik oleh guru kita dulu. Li'an nahum, karena mereka khuliku li zamanin gaira zamanikum. Karena mereka ini berada di satu zaman yang bukan zamanmu. Ini adalah satu teknikal dalam sebuah pengajaran. Kita tidak dibenarkan untuk menjadikan cara-cara masa lalu, kita terapkan sekarang dengan mi'ah bin mi'ah 100%. Lalu apa materi pendidikan Islam yang baik? Untuk pertama sekali adalah tentu mengenal Allah. Mengenal Allah, ini konsepnya, itu dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kul'in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah. Wahai Muhammad, katakan kepada umat-kepada umatmu, jika mereka cinta kepadaku pada Allah, maka hendaklah ia mencintaimu. Nah, jadi perintah pertama setelah kita cinta pada Allah, tentu adalah mencintai Rasulullah. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Ada tiga cara besar. Ada tiga cara besar kalau mencintai Rasulullah sebagai materi asas pendidikan yang berkualiti. Yang pertama, mencintai keluarga Rasul. Kita sering mengatakan, aku cinta kepada Rasulullah, akan tetapi abai kita kepada keluarga Rasulullah. Di antara keluarga Rasulullah adalah Zawjati, para istri-istri beliau. Nah, bagaimana cara mencintai? Tentu kalau kita berselawat, kita sering sepotong saja selawatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu saja. Terkadang kita dia teruskan. Padahal ajarannya adalah cintai keluarga Rasulullah. Bagaimana caranya? Dengan mencintai keluarga Rasulullah, maka masukkanlah selawat ke dalamnya juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah bukti kita cinta pada keluarga Rasulullah, tentu tidak menghina pula. Lalu, cinta kepada Rasulullah juga dibuktikan dengan cinta kepada sahabat Rasulullah. Banyak kita mengatakan cinta pada Rasulullah, cinta pada Allah, akan tetapi kita menghina sahabat Rasulullah. Ini tentu kita sebagai orang-orang yang berada di khazanah keislaman yang kuat, ahlus sunnah wal jamaah, tentu kita dilarang untuk menghina. Bahkan memusuhi salah seorang sahabat yang Rasulullah sallallahu 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 sallam cintai. Kalau ada kawan-kawan kita mengatakan cinta pada Rasulullah, akan tetapi ia tidak mencintai sahabat Rasulullah, ia hinakan sahabat Rasulullah, maka belumlah dinamakan lam yuhibbur rasuli sallallahu 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 sallam. Mencintai sesama makhluk Allah. Ini terkadang abai. Kita cinta pada istri, cinta pada anak, cinta pada ibu bapak, cinta pada guru, akan tetapi kita tidak secara keseluruhan komprehensif cinta pada makhluk Allah. Bahkan di dalam sebuah kitab, Syekh Abdul Wahab As-Sha'rani, dalam kitab Al-Minah As-Saniyah Al-Wasiyah Al-Marsmuliyah, wasiat Nabi yang pertama kepada Syedina Ali adalah hadis yang berbunyi itu adalah, sorry bukan kitab Al-Minah, kitab Syarah Al-Mawak Izzul Usfuriah yang ditulis oleh Imam Usfuri. Yang ini di pesantren kita selalu baca. Hadis pertamanya adalah, Ar-Rahimuna yarhamuhumurrahman, irhamu man fil ardi, yarhamuhum man fisama. Perintah cinta kasih kepada semua makhluk Allah. Bahkan di dalam hadis itu huraiannya, oleh Imam Usfuri, menjelaskan kisah Syedina Umar. Ia tidak ditanya oleh dua malaikat mungkernakir dikubur karena satu sebab, ia mencintai seekor anak burung di dunia. Sehingga dia dilepaskan dari pertanyaan mungkernakir. Subhanallah. Ini artinya apa? Perintah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, keluarga Rasulullah, kepada sahabat, dan jangan lupa cinta kita kepada seluruh makhluk Allah. Jangan tak manusia. Tentu manusia lebih utama. Seluruh makhluk Allah tidak boleh dizalimi. Baik, itu bagaimana materi dari pendidikan yang mesti diterapkan untuk memperolehi namanya pendidikan berkualiti. Lalu berikutnya adalah tradisi yang biasa di dalam para ulama salab, di dalam pengajarannya adalah Imam Mullah Ash-Shafi'i telah menjelaskan. Ada tujuh perkara kalau kita ingin memperolehi ilmu yang berkat. Tentu ilmu berkat artinya adalah pendidikan berkualiti. Beliau katakan bahwa dengan enam perkara. Yang pertama katanya syurut syarat dari berkat ilmu itu adalah menurut Imam Syafi'i dan ini selalu diterapkan oleh kita di pesantren. Semua kita ini produk pesantren. Maka enam perkara ini mesti ada kalau kita inginkan ilmu yang berkat. Yang pertama adalah zakat, kecerdasan. Insya Allah semua kita ini cerdas. Begitu kita masuk belajar, apalagi jadi mahasiswa, itu adanya kita sudah memiliki intelijensi yang kuat. Bahkan Imam Al-Fahrul Razin mengatakan semua kita ini sama dalam zakat, kecerdasan. Allah bagi. Perbezaannya itu ada tiga yang menyebabkan kita berbeza. Yang pertama adalah di mana lingkungan kita tinggal. Itu dapat membedakan zakat yang kita miliki ini terus lebih kuat. Yang kedua tarbiah, pendidikan yang kita alami bersama. Ada yang mungkin dari S1, tentu akan berbeda dengan yang S2. S2 akan berbeda dengan S3. S3 akan berbeza dengan kalau sudah profesor dan seterusnya. Ini perbezaan-perbezaan yang ada, perbedaan yang ada di dalam sebuah dunia pendidikan. Maka Imam Al-Razi katakan, Pak Al-Razi mengatakan tiga syaratnya orang ini zakatnya berbeza. Pertama adalah lingkungan. Kedua adalah pendidikan. Ketiga keturunan. Nah ini ketiga-tiga ini dapat diubah, diupdate kembali. Sehingga kembali pemikiran kecerdasan yang kita miliki. Yang kedua katanya hirsin. Hirsin adalah bagaimana perhatian kita kepada masa. Kita dalam dunia pendidikan, yang paling utama adalah masa. Allah SWT sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan betapa Allah bersumpah dengan masa. Wal-Asri yang paling utama. Demi masa. Sungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Ini demi masa. Kita terkadang tersilap di sini. Bahkan Syekh Yusuf Al-Kardawi pernah ditanya, mengapa orang-orang Muslim itu mundur, sedangkan orang-orang non-Muslim itu maju. Jawaban beliau adalah, Kedua-dua ini sama. Islam mundur, meninggalkan ajarannya. Non-Islam maju, meninggalkan ajarannya. Kenapa hasil nantijahnya, konkursennya berbeza? Tentu berbeza. Islam, Allah sudah jaminkan bahwa sesiapa yang memperhatikan, mengamalkan ajarannya, maka Allah garanti, Allah jamin, akan maju. Kita banyak meninggalkan ajaran Islam. Tentu pertama sekali tentang masa. Misalkan. Bagaimana kita masa? Sedikit sekali memperhatikan masa itu. Lalu kedua, majunya orang-orang Muslim, dia tinggalkan ajaran mereka yang sudah betul-betul tidak akan maju kalau dia praktikan ajarannya. Lalu kemudian dia ambil ajaran Islam, dia praktikan. Coba lihat sekarang, di Israel berapa presentase orang-orang yang ahli baca. Di Israel itu, anak-anak masih dalam kandungan, mereka sudah diajarkan setelah musik-musik bacaan. Dibacakan buku-buku. Kita lepas kira-kira itu. Lalu yang ketiga adalah, Ijitihadin bersungguh-sungguh di dalam mendutur ilmu. Yang keempat, Bulgah. Nah, Ijitihadin ini pun banyak sekali yang kita terlewatkan. Bulgah memiliki biaya. Saya kira ini adalah keterjangkauan pendidikan yang terjangkau yang dimasukkan oleh judul kita adalah Bulgah ini. Di negara-negara lain, banyak yang membebaskan. Biasiswa di mana-mana sudah tersedia. Bulgah ini mesti ada di dalam sebuah pendidikan. Kalau tidak ada itu, saya kira tidak akan dapat dijalankan. Berikutnya adalah Sohbati Ustaz. Bagaimana kita relasi hubungan dengan guru. Terkadang hubungan kita dengan guru, dia hilang. Atau kita curiga dengan guru kita. Su'uzo dengan guru kita. Ini perlu diperbaikin. Ini kita akan lihat dengan relasi guru. Yang terakhir adalah Tulu Zaman. Masa yang panjang, tidak instan. Tidak cukup dengan S1, S2, S3. Belajar itu long life education. Seperti Rasulullah SAW mengatakan bahwa minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajar itu mesti terus dilakukan walau sudah kita tidak dibangku kuliah atau sekolah. Coba kita lihat. Kalimat ini, ucapan Imam Syafi'i ini ada pada kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, Lisa Likitori Qul Akhirah yang ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di muka surah 27. Silahkan dirujuk kalau yang merujuknya. Baik, sekarang kita lihat relasi guru. Relasi guru ini mesti diperhatikan. Lihat bagaimana hubungan Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i belajar di hadapan Imam Malik, ada satu cara, metod yang sangat luar biasa. Ketika Imam Syafi'i membuka kertas-kertas kitab, dia buka dengan pelahan sekali. Sampai ia tidak dapat didengar. Kenapa? Dia takut sekali untuk menjadikan gurunya itu terganggu dengan bunyi kertas. Sekarang kan tidak. Guru lagi mengajar, HP kita terus buka. Bahkan ada yang mengajar, murid-muridnya atau pelajar kita buka HP. Ini tentu relasi hubungan guru dan murid tidak sehat di sini. Coba lihat lagi bagaimana relasi hubungan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini adalah guru murid yang selalu saling memberikan masukan. Selalu memberikan nasihat antara satu dan lainnya. Itu yang di dunia Arab sana. Kalau kita lihat relasi guru murid, misalkan di Nusantara, Sheikh Muhammad Zain Al-Asyi. Sheikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Al-Asyi. Ini di Aceh. Dia adalah ulama besar. Banyak kitab-kitab Torah yang diciptakan. Ditulis. Dia memiliki hubungan yang kuat dengan Sheikh Daud bin Abdullah Fatani. Yang menjadi guru di sini adalah Sheikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin. Menjadi guru dari Sheikh Daud bin Abdullah Fatani. Demikian pula Sheikh Muhammad Zainuddin Al-Sumbawai. Ini memiliki hubungan yang sangat kuat. Jadi antara guru dan murid selalu saling memperhatikan bagaimana hubungan relasi yang baik. Sehingga ilmu yang diperolehi itu menjadi kuat dan berkat. Baik. Lalu berikutnya adalah bagaimana adab sehingga kita memperolehi ilmu yang berkat tadi. Adab yang paling utama adalah Hatim Al-Aswa mengatakan la tangzur ila mankhol wangzur ila makhol Jangan tak engkau Mungkin dimut dari sana mungkin. Jangan engkau memperhatikan orang ila mankhol yang berkata. Akan tetapi lihatlah siapa yang berkata. Perkataannya itu apa? Bukan yang siapa berkata tapi perkataannya. So maknanya apa? Di sini di era modern sekarang orang-orang modern kita ini boleh kita dapatkan dari manapun maklumat. Yang paling penting adalah lihat perkataannya khairan amsaran. Jika ia baik maka jalankan lakukan. Insya Allah akan menjadi baik. Lalu Imam Nawawi kebiasaan yang di dalam berguru adalah ketika ia keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu ia bersedekah di jalan untuk gurunya. Ia bersedekah di jalan untuk gurunya. Dan ia berkata Allahumma stur'aibamu'allim Ya Allah tutuplah aib guruku agar aku tidak melihatnya. Nah sekarang lain kan di era sekarang aib-aib guru didedahkan. Disampaikan. Jadi ini perbezaan utama. Bagaimana kita akan mendapatkan kualiti pendidikan kalau hal-hal seperti ini itu tidak dijalankan. Bagaimana hasil pendidikan sekarang dan hasil pendidikan masa lalu dapat kita lihat. Lalu berikutnya adalah man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi maratin ka ta'zimihi fi awwali maratin falaysa bi'ahlil ilmi. Ini satu kalimat yang menarik. Sesiapa yang tidak menghargai satu ucapan dari gurunya ketika gurunya mengucapkan, menyampaikan pengajaran ini ribuan kali. Dia sampaikan kalimat yang sama dengan cara yang sama. Lalu muridnya mendengarkan. Jika ia tidak mendengarkan kalimat yang disampaikan gurunya yang sering kali itu, sama seperti ia mendengarkan pertama kali, maka belumlah dinamakan ahli ilmu. Jadi ahli ilmu adalah walaupun beribu-ribu kali guru kita mengucapkan kalimat yang sama, maka jangan pernah bosan mendengarkannya. Itu maksudnya. Baik. Lalu kemudian syarat di antara ilmu guru yang mesti dapat dijadikan sebagai guru adalah yang pertama, alimang. Mesti ia menjadi guru yang tahu. Guru tahu, guru berpengetahuan. Dosen yang tahu, dosen yang berpengetahuan. Maknanya, al-mutabatulin nabi zahiran wa batina. Yaitu guru yang mengikut cara-cara Rasulullah baik secara zahir dan batin. Sabar di dalam berbuat taat, sabar di dalam berbuat maat, dalam menjauhkan diri dari perubatan malasiat, sabar dalam menghadapi segala ujian. Nah sekarang, anggap saja sekarang ini kita sedang menghadapi ujian. Kesabaran seorang murid itu akan memperolehi, akan memperolehi kualitas ilmu yang ia akan peroleh, ia akan dapatkan. Kalau ia tidak sabar, maka jangan pernah berharap mendapatkan ilmu yang berkat. Dan kemudian, guru yang mesti diambil ilmunya itu adalah asyukru. Mesti banyak bersyukur terhadap apa, bimafihi apa yang dialami yang sedang terjadi ketika mengajar. Apa yang sedang terjadi ketika mengajar, syukuri saja. Kalau ada murid kita yang bandel, ya sudah, biarkan. Nanti dia akan memperolehi apa yang dia lakukan sekarang ini. Berikutnya adalah yang kedua, syarat seorang guru yang baik itu adalah amilan bimaa lima. Dia mesti melakukan apa yang ia tahu. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. menjelaskan inna min asyad dinna man asyad dinna si azaban yawm al-qiyamah sorry, inna min asyad dinna si azaban yawm al-qiyamah aliman dan yanfa'ahu allahu bi'ilmihi. Yang paling berat siksaannya di hari kemudian adalah orang alim yang tahu yang tidak melakukan ilmu yang ia tahu. Saya kira ini yang paling utama sebagai ciri seorang guru itu. Lalu, apa adab seorang murid ada dua kitab saya sampaikan di sini. Yang pertama, murid itu kalau belajar dalam kitab adab usuluk tashehun niyah yaitu memperbaiki niat. Lalu kemudian tashehun taubah. Sebelum kita belajar mesti sering melakukan atau membaca istighfar sebagai tanda kita bertawabat. Hefzul kalbi anis sheikh memelihara hati tentang guru kita. Apapun yang kita lihat, maka pelihara hati kita jangan sampai ada suuzon kepada guru kita. Kaful jawari adil ma'asi yaitu menahan semua anggota badan kita agar tidak terlibat dalam perbuatan ma'asiat. Hefzut tuhur memelihara kesucian-kebersihan berwuduk dalam belajar. Al-ijtihadu fit ta'allum dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Sedangkan di dalam kitab Al-Anwarul Kudusiyah dijelaskan Benar-benar ia cinta kepada gurunya dengan sebenar-benarnya bukan cinta kepada gurunya dihadapannya saja. Lalu makna cinta di sini tentu bukan cinta dalam artian biologis. Cinta dalam ilmu pengetahuan. Ia kemudian merasakan sentiasa berdoa untuk gurunya. Kedua Al-Mulazamah ma'asyeikh zahiran wa batina ia sentiasa bersama gurunya baik secara zahir maupun batin. mu'alajatul nafs ya mesti dia membaiki ya mengobati jiwanya yang sakit jiwanya yang bahkan sudah mati wa mu'alajatul qal dan mengobati hati dan yang terakhir mulazam atau zikri hendaklah ya melakukan zikir atau membaca zikir zikir terkait berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Nah jadi apa indikator pendidikan yang berjaya yang berkualiti itu. yang pertama sekali adalah melihat dari guru hubungan relasi antara guru murid lalu kemudian bagaimana guru ini mengajarkan adakah yang mempelbagikan memperbanyakkan metode-metodenya kalau guru hanya mengajar dengan metode satu metode saja itu akan membawa kebosanan akan membawa pelajar-pelajar kita menjadi bosan karena itu seorang guru yang baik adalah yang sentiasa seperti yang dikatakan oleh sheikh atau inla asakandari dalam kitab tajul arus adalah dimanapun ia berjumpa dengan muridnya hendaklah ia melihat muridnya dalam arti bahwa memperhatikan menjaga mengawasi muridnya bagikan binatang sulafah kata sheikh tajudin asakandari dalam kitab tajul arusnya jadi ia menjaganya seperti binatang sulafah yaitu penyu dijaga murid kita dimanapun kita berada kita berjumpa bertemu sehingga kita tidak tidak membiarkan atau cuek terhadap apa yang mereka lakukan baik yang terakhir adalah penutup kita adalah relasi guru dan murid perlu dijamin dijaga dengan baik lalu kemudian ilmu dan amal mesti kemudian ditegaskan dijalankan dengan sesuai dengan apa yang diperintikan Allah dan rasulnya yang terakhir sekali adalah terpeliharanya hubungan masa lalu kini dan akan datang dengan memelihara tradisi yang baik dan mengambil tradisi yang baru yang lebih baik yaitu jangan lupa pengajaran mata ajar kita atau referensi rujukan kita adalah kita terus sentiasa dijaga dipelajari dijadikan sebagai bahan ajar sehingga apa yang kita lakukan insya Allah mendapatkan perhatian dan keberkatan dari para ulama-ulama terdahulu amin ya rabbal alamin demikian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya kalau nanti ada soal jawab insya Allah kita akan kembang semakin ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak dokter harpandi pak kiai ini kita terima kasih sekali mendapat ilmu yang banyak pagi ini kalau di Indonesia ini khusbahaknya Brunei dan salam diharapkan nanti kawan-kawan yang sana insya Allah kalau kita ke Brunei akan mampir jadi saya tidak akan menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh asosif profesor dokter harapandi tadi tapi beberapa poin yang kita bisa ambil apa namanya pelajaran adalah bahwa pembelajaran itu sekarang tidak mengenal batas wilayah yaitu borderless effort to find knowledge jadi dimanapun kita bisa mencari ilmu tidak ada batasnya dan beberapa poin yang diambil dari kitab-kitab turat itu adalah sesuatu ajaran yang ajaran dari Rasulullah yang harus kita selalu kembangkan dan tanamkan kepada mahasiswa kita murid kita kawan kita semua yang terhubung dengan kita jadi menyebarkan ilmu dan ilmu disebarkan diajarkan dengan metode yang baru bukan metode ketika kita dulu diajar oleh orang-orang tua kita saya rasa itulah apa yang poin penting yang akan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran oleh dokter harapandi dari ini nanti ada soal jawab ada diskusi setelah bentang yang kedua setelah Profesor Miftah Miftah Arifin nanti kita beri waktu 20 menit untuk soal jawab tetapi sebelum acara soal jawab nanti kita beri kesempatan sekarang kepada Profesor Dr. Haji Miftah Arifin MAG Vice Rektor of Academic Affairs Winhas Jember Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Harapandi teman-teman sekalian kita sambut Profesor Dr. Miftah Arifin MAG kami persilahkan Prof waktu Anda 20-30 menit sudah siap Prof Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum 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 Yang saya hormati Bapak Rektor Bapak Profesor Dr. Babun Soakto SCMM Ibu Dekan Segenap Wakil Dekan Para Pejabat di Akutas Tarbiah Segenap Peserta Webinar Internasional pada pagi hari ini Yang saya hormati Para Narasumber Lebih khusus Ini Sahabat saya Ini Ustaz Asik Harapandi Gimana Saya Kabarnya Sehat Alhamdulillah Sehat Semakin Makmur Di negeri Jiran Alhamdulillah Ditunggu Sampai Mau pulang Ada Covid Jadi takut pulang Ada Covid Saya mengikuti Dari Kira-kira 15 menit Sebelum Sebelum Barusan Terima kasih Oke Yang saya hormati Kena Peserta Webinar Internasional Saya ingin Menyampaikan Beberapa Hal Saya kira Terkait dengan Apa namanya Tema Tema Besar Kita Pada Pada Seminar Kali Ini Ijinkan Saya Mau Menyampaikan Ini Ada Terima Sekir Ya Pak Pak Moderator Ya Bisa Dilihat Ya Bisa 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 Kecil Ya Ya Nah Ini Sudah Bisa Baik Oke Terima kasih Tema Kita Sebetulnya Hari ini Tentang Apa namanya Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Kaitan Dengan Masyarakat Era 5.0 Saya juga Tidak Terlalu Paham Persis Apa Yang Membedakan 5.0 4.0 Dan Seterusnya Saya kira Ini Isinya Luar Biasa Tapi Yang Pasti Kemudian Berkaitan Dengan Era Industri 4.0 Hari-hari Ini Kita Hadapi Sebuah Sebuah Disrupsi Disrupsi Yang itu Disrupsi Ini Melanda Semua Bidang Semua Hal Kena Disrupsi Dan Sebetulnya Kita Dalam Keadaan Yang Sama Sekali Nyaris Unpredictable Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Prediksi Dan Hari ini Kita Menghadapi Itu Titang Lagi Ya Maaf Saya pakai HP Ini Bahwa Revolusi Industri 4.0 Sudah Kita Alami Hari ini Dan Dan Mau Tidak Mau Pendidikan Jadi Satu Bidang Yang Mengalami Disrupsi Sebetulnya Disadari Atau Tidak Kita Sadar Atau Tidak Hari-hari Ini Kita Sudah Disrupsi Dengan Industri 4.0 Yang Pertama Banyak Contoh Ya Ada Banyak Hal Yang Berkaitan Ada Misalnya IoT Internet Semua 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 Pasti Berbawa Internet Kita Tidak Bisa Meninggalkan Rukun Dan Sarat Sesuatu Dalam Banyak Hal Tanpa Internet Jadi Kalau Kemarin Rukunnya Ada Empat Sekarang Harus Tambah Satu Lagi Internet Disitu Maka Dalam Dunah Pendidikan Pun Mau Tidak Mau Kita Juga Harus Melibatkan Makhluk Yang Namanya Internet Yang Kedua Ada Artificial Intelligence Ada AI Sesuatu Yang Sesuatu Yang Dunia Pendidikan Keagamaan Dunia Tinggi Keagamaan Islam Ini Belum Banyak Apa Namanya Diketahui Atau akrab Dengan AI Ini Sesuatu Yang 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 Sudah Berkembang Luar Biasa Di Luar Sana Kemungkinan Besar Di Dunia PTKIN Terutama Di Indonesia Mungkin Ini Belum Banyak Cuming Dengan Hal Seperti Ini Tetapi Ini Sudah Sudah Luar Biar Yang Ketiga Ini Ada Aum Realty Kita Sering Di Dunia Hiburan Ini Menjadi Menjadi Hal Yang Sudah Sangat Familiar Orang Orang Kemudian Bermain Di Dunia Virtual Seperti Di Dunianya Ini Hal Yang Hari Ini Sudah Sudah Ada Di Sana Sudah Sudah Terjadi Dan Saya Yakin Yang Hal Seperti Ini Akan Mau Tidak Mau Akan Juga Akan Masuk Ke Apa Namanya Ke Dunia Pendidikan Nanti Seolah-olah Desen Dan Masih akan Ketemu Di ruang Virtual Bukan Dalam Media Zooming Seperti Ini Tetapi Seolah-olah Dalam Sebuah Kelas Tetapi Oh Itu Sebetulnya Kelas Virtual Tidak Nyata Tapi Virtual Kalau Kita Pernah Nonton Film Matrix Kira-kira Akan Begitu Yang Berikutnya Ada Big Data Ada Robotik Melibatkan Banyak Hal Yang Hal Teknis Ini Contoh-contoh Yang Hari Ini Sebetulnya Ini Sedang Atau Mulai Akan Masuk Penyak Pendidikan Efisiensi Dan Seterusnya Arahnya Itu Hal Lain Hal Lainnya Adalah Karena Itu Kecakapan Hidup Di Abad 21 Ini Sering Kita Dengan 4C Ada Namanya Kreativitas Berpikir Kritis Mampu Berkomunikasi Dengan Baik Dan Bisa Berkolaborasi Kolaborasi Terakhir Dan Ini Sebetulnya Menjadi Poin terpentingnya Bahwa Orang Bisa Hidup Di Abad 21 Itu Yang Paling Penting Dari 3 4 Hal Sebenarnya Terakhir Bagaimana Dia Berkolaborasi Perusahaan Perusahaan Terusaha Terusaha Tidak Bisa Berkolaborasi Terusaha Agak yang bersih kecil putus-putus suaranya mampu berkolaborasi jadi kolaborasi menjadi kata kunci suaranya enggak jelas kita ingin Oh Rob suaranya terputus-putus bro itu gangguan 5.0 malah seorangnya menghilang deh bisa didengar Pak Mbak Budi? Halo Pak Iman bisa didengar? bisa Prof ya mohon maaf saya pernah diam di sudut ruangan oke mohon licin saya lanjutkan dan tidak lama lagi balik lagi Prof menghilang ya ini disep dari buat ekonomik forum tahun 2020 kita dilihat google aja di internet hilang lagi hilang kah? atau saya matiin masuk masuk bro masuk bro saya matiin saya matiin ini minum ini ibu Bisa disampaikan tuannya aja. Mungkin sinyalnya, yaitu namanya era disruptif. Nah, oke. Selamat datang kembali, Prof. Minta. Mungkin nggak usah share screen atau dibacakan aja dari situ yang poin-poin. Oke. Nggak sama saja dah. Ini pakai Wi-Fi, jadi Wi-Fi-nya nggak bisa-bisa. Iya, ini riset. Apakah risetnya benar atau tidak, tapi ini hasil riset. Satu, bisa memencahkan masalah. Dua, mampu berpikir kritis, kreatif, bisa mengelola orang lain. Bisa berkoordinasi, memiliki kecerdasan emosional dan... Bisa mengambil keputusan, melalui dengan baik, bisa bernegosiasi. Ini yang terakhir jadi penting, fleksibilitas kognitif. Jadi, ada pengetahuan yang terus berkembang dan berubah. Kita tidak boleh stagnan di situ. Jadi harus selalu update. Nah, karena itu tantangan kita sebetulnya adalah... Nah, ini. Bagaimana kemudian pembelajaran hari ini, yang dulu kita kenal ada namanya Teacher Center Learning. Jadi, berpusat kepada guru, berpusat kepada siswa. Hari ini, apa namanya, kita kira banyak source-based learning. Jadi, pembelajaran itu berpusat pada sumber. Sumbernya apa-apa saja. Nah, karena apa saja, maka saya kira ini tugas dari kita, terutama untuk dekan fakultas tarbiyah dan para desain tarbiyah. Bagaimana kemudian kita bisa merumuskan sebuah model pembelajaran yang... yang kalau kita sebut, ini discovery learning. Bagaimana dilatih untuk menemukan project-based learning, membuat sebuah proyek, dan seterusnya. Yang inilah yang akan melatih masyarakat-masyarakat kita untuk bisa memiliki kecakapan 421. Nah, saya kira termasuk kemudian ada... Ada apa namanya, sayang di situ. Ada kemampuan IT yang mau tidak mau akan melibatkan kita semua. Nah, ini PR besar bagi kita, kita semua. Bagaimana kemudian pembelajaran kita ini bisa lebih baik dengan memanfaatkan teknologi 4.0, menyangsung terakhir 5.0. Bisa di pola-pola ini, dan itu bisa disiapkan. Maka, apa namanya, kita akan bisa memanfaatkan sekaligus yang harus menghasilkan mahasiswa atau pelajar yang memang berkualifikasi kecakapan 421. Tentunya ini PR besar. PR besar dan kita harus melakukan itu, harus memulai. Harus memulai, dan saya berharap besar kepada Fakultas Tarbiah ini membuat proyek-proyek pembelajaran yang mengadopsi, mengadaptasi, yang memenuhi sara-sara yang dibutuhkan untuk kemudian bisa diaplikasikan dan ditiru oleh Fakultas-Fakultas yang lain. Nah, saya kira melalui seminar ini, mungkin nanti akan ada tindak lanjut dan seterusnya untuk kualitas pembelajaran kita yang lebih baik. Saya kira demikian. Yang bisa kami sempatkan, mohon maaf. Sinyalnya naik turun, lari-lari, hilang-hilang. Saya kembalikan ke moderator, Bapak Dr. Imam Mahfudi. Dari saya, ada kurang lebih, mohon maaf. Saya Sri, Wallahmuwafiq, Ilahmuqtariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Profesor Dr. Raji Miftah Arifin yang telah memberikan materi beliau tentang disrupsi, tentang apa namanya, Society 5.0 dan tantangan untuk semua yang diciptakan oleh penghasil dari teknologi 4.0. Dan didapat kita ambil satu pembelajaran yang bagus dari apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Raji Miftah. perlu membuka satu pertanyaan, satu tanya-jawab dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Rafa Pandi tadi dan Prof. Miftah ini. Waktu yang akan kita habiskan untuk tanya-jawab ini adalah 20 menit. Jadi sampai pukul 10.40. Saya kira saya akan membuka tiga pertanyaan dulu. Silakan angkat tangan. Dan silakan dipantu hostnya untuk membantu para peserta apabila ingin menanyakan materi kepada dua pembicara awal ini. Silakan. Prof. Rafa Pandi ada di sana? Ada. Ya. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan, Mas Salki Wafai. Mas Salki, sebutkan nama dari institusi mana. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Salki Wafai dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Program studi manajemen pendidikan Islam. Baik. Jadi... Tidak ada pertanyaannya ya, silakan. Jadi dijelaskan oleh Bapak Profesor dari Harapandi, dari Brunei, bahwa salah satu kebiasaan belajar, belajar itu bisa diperoleh dengan cara kita membaca. Yang ingin saya tanyakan yaitu, bagaimana cara melatih kebiasaan membaca itu sendiri. Dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, pembiasaan. Prof, sudah mencatat pertanyaannya. Oke. Mau nggak silakan langsung dijawab saja. Terus jawab. Oke. Terima kasih, Mas Salki Wafai. Membaca itu adalah ajaran, perintah. Perintah Allah. Perintah Allah. Jadi pertama sekali yang mesti dilakukan, kalau memang kita ingin menjadi orang yang mengikuti perintah Allah, adalah membiasakan diri membaca. Soalan utamanya adalah bagaimana kita membiasakan membaca. Saya kira analisisnya mudah saja. Mas Salki ini berapa kali membaca HP setiap hari? Ada, Salki? Berapa kali? Dapat dihitung nggak? Nggak dihitung. Nggak dihitung. Itu banyaknya. Nah, kenapa kita tidak biasakan membaca HP itu? Kita terapkan dulu dalam kehidupan itu, membaca ilmu. Ketika baca HP, saya kira dalam HP itu ada ilmu-ilmu. Jadi tidak mesti membaca buku dalam arti yang tekstualis itu. Tapi boleh jadi kita baca apa saja. Tapi karena memang saya bahagiannya adalah bagian kitab turos, maka saran utamanya adalah mari kita bangkitkan kembali kebiasaan kita membaca di pesantren itu membaca kitab turos. Ya, mulai dari yang paling sederhana. Kalau teori saya membaca itu mulai dari paling sederhana. Buku yang paling kita minati. Jadi sekarang kita mau ke arah mana? Saya mau memperdalami jiwa saya, maka buku yang dibaca adalah buku-buku motivasi. Saya ingin mengembangkan instruktualitas saya, maka buku yang saya baca adalah buku-buku yang terkait dengan itu. Jadi kalau ada kecenderungan membaca sesuatu, maka lihatlah kecenderungan kemana arah kita. Saya kira kalau itu dilakukan, maka tidak ada orang yang tidak perlu membaca. Karena kita perlu memang seperti kita perlu makan. Jadi usahakan membaca itu seperti kita perlu makan. Sehingga orang-orang yang di luaran kita ini banyak baca. Kalau kita berkaca dengan mantan presiden kita, B.J. Habibie al-Marhum misalkan, beliau katakan bahwa tidak ada hari tanpa membaca. Maknanya betapa membaca itu merupakan gerbang, pintu dari segala-galanya. Bahkan para filosof mengatakan, kalau Anda ingin membaca yang mengetahui dunia masa lalu, dunia akan datang, maka akrabkan diri dengan membaca. Kenapa? Karena buku adalah jendela dunia. Saya kira teknikalnya adalah cari buku yang paling kita minati, lalu baca. Kalau sesuatu yang diminati itu, maka dia tidak akan ada hatnya, dia akan ada batasannya. Keinginan kita akan terus ke arah sana. Saya kira itu mungkin poinnya. Terima kasih, Dr. Nara Pandi. Saya kira poin itu sudah cukup karena kita dibatasi waktu. Saya langsung ke penanya yang kedua. Mas atau Mbak ini, Jamansyah Faizah. Jamansyah Faizah. Silakan, penanya kedua. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Kakanda Kiayi Haji Dr. Harapandi. Ini sahabat saya. Sama-sama dari kampung. Terima kasih. Insya Allah one day saya menang ke kampus juga di Sukabumi Jawa Barat. Insya Allah. Ikut diskusi Pak. Insya Allah. Kemudian Bapak Profesor juga dan beberapa dan sumber lain yang saya hormati. Saya itu begini. Saya ingin pertama, kalau tadi masalah membaca. Saya ingin sedikit menambahkan boleh ya, sebagai tambahan informasi juga teman-teman. Bahwa membaca dalam konteks itu menurut saya bukan ansih membaca textbook. Tetapi hakikat membaca sebetulnya adalah bagaimana proses yang kita lakukan itu. Kemudian kita mendapatkan poin, mendapatkan informasi. Sebetulnya ketika kita ikuti webinar ini, sebetulnya sama saja dan membaca. Kalau membaca poin-poin yang disampaikan Pak Dr. Harapandi tadi, bisa 20 halaman mungkin beliau gali dari berbagai. Tapi dengan menyampaikannya hanya 30 menit, poinnya sudah kita dapat. Itu sebetulnya membaca juga. Tapi melalui medium audio. Sehingga kalau sekarang, mohon maaf, saya kebetulan juga dosen, kalau anak atau mahasiswa disuruh membaca memang minim habitnya. Tetapi kalau alternatif lain adalah dengan memberikan medium-medium audio atau video, dan mereka bisa lebih menikmati itu. Kenapa? Karena bisa sambilan, Pak. Bisa sambilan, misalnya bisa sambilan di mana dia pakai headset, dia mendapatkan poin dari video, dari ceramah, dan sebagainya. Ini hakikatnya sebetulnya itu yang saya tambahkan sedikit terkait dengan membaca dalam konteks ini adalah apapun bentuknya, yang penting dia mendapatkan poin, itu hakikatnya adalah membaca atau belajar. Pertanyaan saya untuk Pak Doktor, dalam konteks ilmu pendidikan Islam, dikaitkan dengan top tema kita hari ini adalah 5.0. Bagaimana Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Doktor Rapandi, mengkoneksikan, termasuk mungkin nanti juga dari Pak Profesor, mengkoneksikan konteks pendidikan Islam, acaranya, mediumnya, dan sebagainya, kalau kita koneksikan, ya, baik, sudah ditangkap pertanyaannya. Dalam konteks 4.0 atau 5.0? Karena berbeda, atau sesuatu yang bisa dikoneksikan Islam dengan konteks ini, closing-nya seperti apa? Koneksinya seperti apa? Dan bagaimana mengimplementasikan ilmu pendidikan Islam dikaitkan dengan 5.0 era 5.0 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi, Doktor Rapandi atau Prof Miftah? Mungkin Prof dulu. Prof Miftah dulu. Munggu Prof. Pertanyaan tadi dari apa? Poin-poin yang disampaikan oleh Mas Zaman Shafiriza tadi, itu berkaitan dengan membaca adalah mendapatkan informasi. Jadi tidak terbatas untuk membaca turut atau tidak membaca textbook begitu. Tetapi yang penting hakikannya adalah mendapatkan informasi. Bagaimana tanggapan Prof Miftah? Terima kasih. Mungkin videonya tak matiin ya. Biar suaranya bisa terdengar. Ya, Pak Imam ya. Ya, ya, mau ngobrol. Baik, terima kasih. Mas, siapa yang bertanya barusan? Jadi bahwa, ya, man sah. Saya sepakatlah memang membaca itu bukan hanya sekedar membaca dengan indera mata. Banyak yang saya lakukan. Saya kira clear. Yang berikutnya, bagaimana mengkoneksikan antara industri 4.0 dengan masyarakat 5.0. Ini saya kira pekerjaan atau tantangan yang luar biasa dalam institusi pendidikan. Pendidikan kita, terutama pendidikan Islam. Saya kira ini tantangan dan, ya, tantangan. Tantangan yang luar biasa yang harus, dari sekarang harus dicoba untuk dijawab. Ketika saya sebut tadi mendisrupsi, ini kan era 4.0 dan, apa namanya, masyarakat 5.0, ini yang mudah kita lihat di dunia fisik. Dunia industri, misalnya otomotif, dunia-dunia fisik, sampai gitu. Itu bagaimana kemudian sudah bisa kita lihat pola kerjanya. Bagaimana saling, apa namanya, saling terkoneksi, saling mempengaruhi, saling memanfaatkan. Nah, tetapi ketika kemudian dibawa ke lembaga pendidikan Islam, yang kira-kira tujuannya itu kan, apa sih tujuan-tujuan pendidikan Islam itu, ya, mata kunci. Bagaimana kemudian bisa menjadikan semua orang itu beriman dan bertakwa. Dengan segala indikatornya. Nah, saya kira ini bukan hanya sesuatu yang fisik, tetapi sesuatu yang metafisik, atau bahkan sesuatu yang bersifat lebih dari itu. Nah, karena itu, kalau kemudian bagaimana harus dilaksanakan, bagaimana harus dikerjakan, ini tantangan. Saya juga tidak bisa secara pasti mengatakan harus begini. Tetapi, saya kira dunia fisik, atau kita sebut industri 4.0, atau masyarakat 5.0, ini kata kuncinya adalah teknologi itu bagaimana bisa kemudian dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Ketika kemudian tidak dimaksimalkan, maka akan tertinggal. Sesuatu yang bersifat teknis, bersifat prosedural, itu mau tidak mau, pasti akan diambil alih oleh yang namanya teknologi, oleh mesin. Ketika sesuatu yang bersifat fisik, teknis, prosedural, ini dikerjakan oleh manusia, sehingga manusia sibuk hanya untuk hal-hal yang sangat teknikal, yang sebetulnya kalau bisa dikerjakan oleh bukan manusia, kenapa dikerjakan oleh manusia. Itu poin satu. Poin yang kedua, ada yang tidak bisa diambil alih oleh apa, oleh siap, oleh apapun. Dan yang bisa melaksanakan atau mengeksekusi anak manusia. Yaitu, misalnya mendidik. Mendidik ini saya kira menjadi tugas utama kita, itu di situ. Dan ini sampai kapanpun tidak akan bisa ini diambil alih oleh mesin. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita bisa mengkoneksikan tadi, mengkoneksikan teknologi dengan kebutuhan. Apakah kemudian bertemu ini menjadi sebuah keharusan. Sanat keilmuan itu tidak cukup hanya dengan via zoom, atau via YouTube, bahkan yang recorded, tidak live ini. Mungkin masih lebih bagus live begini, daripada recorded, melihat rekamannya, dan seterusnya. Tapi akan lebih afdal pasti kalau kemudian bertemu secara fisik. Nah, teknologi 4.0 memungkinkan tidak bertemu secara fisik, tetapi mungkin di dunia virtual, tapi tidak seperti fisik tadi. Nah, saya kira ini sebuah era baru yang ada di depan sana. Saya tadi sampaikan sedikit bagaimana teknologi AR itu, augmented reality itu, dalam dunia game itu luar biasa. Dunia game itu luar biasa. Sebagaimana kemudian seseorang bermain game di dunia virtual, tapi seperti dia di dunia nyata. Jadi kayak tiga dimensi. Kalau belum pernah memakai alatnya ini, saya kira beruntung. Mungkin fakultas tarpial laboraturnya penting. Bagaimana bisa dibayangkan begitu menggunakan alat ini kayak masuk di film matrik. Film matrik tahun berapa ini. Nah, saya kira yang begini, ini suatu saat akan mau enggak mau, kita harus coba punya formulanya. bagaimana misalnya seorang guru dan murid yang sulit ketemu, bisa ketemu di dunia virtual begini. Jadi seolah-olah mungkin duduk berdua, atau duduk berhalako, berkelompok di situ, kayak di semua kelas, tetapi kelas virtual. Jadi seolah-olah benar. Tapi ternyata tidak benar. Dan itu sangat memungkinkan dalam dunia hari ini sebetulnya. Nah, teknologi yang kayak begini, saya kira teknologi kayak begini, saya tidak yakin kita semua sudah faham itu. Sudah mengenal dan membayangkan nanti akan begitu. Tetapi di sana, di luar sana, orang sudah mulai ke sana. Sudah mulai di situ. Sudah mulai melaksanakan. Nah, ini akan kemudian mendekatkan tadi. Mendekatkan meskipun tidak secara fisik, tapi seolah-olah seperti fisiknya. Poin-poin sudah kita tangkap, saya kira sudah menjawab pertanyaan dari Mas Jamansyah tadi. Ini kami terima kasih Prof. Amiftah sudah memberikan respon yang sangat bagus dengan contoh-contoh dan bisa mengaitkan tadi beberapa konteks. kami beri waktu kepada Prof. Harapandi untuk memberikan closing remarks. Karena beliau setelah ini akan ada menguji mahasiswa, ujian, tesis atau apa. Saya beri waktu untuk closing. Pak Harapandi. Masih belum, masih on with ya. Oke. Terima kasih. Sudah diberikan masa, waktu untuk saya terlibat dalam menyampaikan ini. yang paling utama, saya kira apa yang disampaikan oleh Yasman Shah tadi, saya sepakat mungkin sama dengan Prof. Minta tadi, membaca tidak mesti membaca dengan tekstualis, tetapi juga konteks-konteks yang lain. Seperti juga sering dikatakan oleh kawan kita, akhir kita, Ulih Al-Absarabdallah misalkan, bagaimana kalau kita membaca itu, lebih utama membaca tekstual. Conteksual, jangan hanya tekstualis. Jadi jangan menjadi manusia tekstualis. Lalu yang kedua, yang saya sampaikan bahwa sebenarnya, dalam konteks 4.0 maupun 5.0 ini, yang paling utama adalah bagaimana koneksitas hati kita. Jadi koneksitas hatilah yang akan menunjukkan di mana kita posisi sebenarnya. Apapun yang kita lakukan, kalau hati tidak terkonektif, maka tidak ada maknanya. Jadi walau dalam konteks seperti ini sekarang, kita berjauhan, kalau hati kita terkonektif, maka hubungan ini akan menjadi enak nyaman rasanya. Sama dengan kita, misalkan ketemu bersemuka, tapi kalau hati kita tidak nyaman, maka itu tidak akan bermakna. Artinya apapun yang kita lakukan, marilah kita rujuk kepada hati kita, istabti kolbak, maka hatilah tanya hati kita, sehingga apa yang kita lakukan yang menjadi enjoy semua. Seminar kita di sini, kalau hati kita konektif, maka sampai jam berapapun aman. Tetapi kalau hati kita sudah gelisah, ibuah sudah. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Closing remaksian dari Prof. Barapandi. Saya ucapkan terima kasih atas materi dan pembentangan tadi. Cukup sangat luar biasa. Dan kami izinkan, mungkin memberikan waktu bagi dokter untuk memberikan ujian pada masa sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi insyaAllah. Baik. Peserta webinar internasional yang saya cintai, sampai lah kita sekarang kepada waktu untuk pembentangan yang ketiga. Saya terpengaruh bahasa-bahasa Malaysia. Pembentangan yang ketiga akan disampaikan oleh asisten profesor Dr. Abdul Rojak Benseng dari Prince Naratiwad University, PNU. Kalau PNU di Indonesia, Partai Nadatul Lama ya. Kalau PNU di Thailand, itu adalah Prince Naratiwad University. Beliau adalah seorang deputi dean untuk Akademik of Islam and Arabic Studies, Princess of Naratiwad University. Thailand Selatan, Pak ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Kami persilahkan waktu Anda adalah 20 sampai 30 menit untuk menyampaikan poin-poin dari paper yang sudah dibuat. Terima kasih. Saya sampaikan. Iya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Prof. Dr. Babun Soeharto sebagai SEMN dan juga Prof. Dr. Haji Mugni'ah dan kepada Ainul Rafiq dan juga kepada Prof. Dr. Harapandi peserta kita yang sebetul tadi dan juga Prof. Dr. Nurtah Arifin dan kepada Prof. Dr. Najihah binti Abdul Wahir dan tidak ketinggalan kepada Pak Imam Majpudi kita yang saya terhormat dan kepada hadirat sekalian Alhamdulillah yang terutama kali saya pasti meminta mohon maaf sekiranya bahasa bahasa Melayu saya itu tidaklah seperti bapak-bapak Indonesia bapak-bapak Malaysia yang cakap lebih cekap, lebih betul tepatnya yang penting poinnya saya menggunakan bahasa Thai lebih banyak daripada bahasa Melayu dan khususnya bahasa Melayu bersuratan itu sangat sangat agak kata sangat sulit bagi saya tapi walau bagaimana sekalipun saya akan usah menyampaikan maklumat tentang pendidikan berhubungan dengan pendidikan Islam kita yang disampaikan oleh Dr. Harapandi yang sebetulnya tadi dan saya akan fokus tentang era 5.0 yang akan kita menghadapi pada masa tak berapa lama lagi khususnya persediaan yang diadakan oleh government Thailand tentang menghadapi kesulitan-kesulitan pengajian pengajian kita pada saat ini yang kita telah maklum bahawa kemajuan teknologi itu sangat hadapan yang sangat hebat dan majunya dan bersama itu pandemik-pandemik COVID itu sangat apa yang kita katakan bukan halangan tetapi sebagai satu asbab yang kita selaku ummatul kira'ah kita ummat membaca saat itu mesti mencarikan jalan keluar dengan yang lebih selera insyaAllah ta'ala maka izin saya kemukakan powerpoint sikit sebanyaknya insyaAllah ta'ala bismillahirrahmanirrahim terima kasih kepada bapak yang sudah jeput saya sebagai hadir atau hudur dalam seminar kita kali ini apa itu ya saya itu Amd al-Razad bin Seng namun dengan bahasa Thailand Abdul Raya dengan bahasa Melayu Abdul Razak itu bapak ya ya Alhamdulillah maka sebagai saya dah bagi kemukaan bahawa perubahan sosial yang ada daripada setiap tempat dengan akibat kemajuan teknologi saat itu ataupun pandemik COVID-19 salah satu faktor yang utama dalam mengubahkan sosial mengubahkan cara hidup manusia pada zaman kita sekarang ini yang mempengaruhi dalam pendidikan nah bukan saja di Thailand bahkan saya rasanya seluruh dunia Pak itu insyaAllah dan sebagai kita yang sedang menghadapi pendidikan era 5.0 maka itulah apa yang disediakan oleh Kewomen Thailand ialah Thailand adalah sebagai negara yang inovatif dan pemerintahnya harus harus fokus kepada penyedidikan maka di sini saya ingin kupaskan bahawasa pihak kerajaan pasti mengambil penting dalam menyediakan alat-alat dan kemudahan dalam menyelaraskan pendidikan pada setiap lapisan pendidikan yang khususnya untuk melayani teknologi 5G kerana teknologi 5G ini akan membantu dan membagi kemudahan dalam buat muah salat ataupun itis salat diantara setiap pihaknya maka itu kerajaan pasti memungkinkan semua itu menggunakan teknologi 5G di sini kita telah maklum bahawasanya pendapatan rakyat di Thailand dia ada pendapatan yang terhad ada pendapatan yang luas maka pendapatan yang luas itu saya rasa tidak ada halangan bagi mereka untuk mereka melayangi anak-anak mereka dalam menerima mata pelajaran dengan melalui online yang mana kita sekarang ini kita belajar di rencana online pada setiap lapisan pelajaran tak kira pada iktidai sahanawi ataupun di pengkat universiti juga kita guna cara online tetapi sekarang ini Thailand usaha mengadakan atau melakukan kemudahan untuk melakukan pendidikan secara on-site maka walaupun begitu tidak secara luas saya lagi maka dengan akibat akademisi di semua tingkat tingkatan itu perlu meninjau kepada kurikulum yang baru kurikulum yang baru yang agak katanya dapat apa ini kurikulum yang dapat memberi jawapan kepada keperluan masyarakat nah sebagai kurikulum yang berbagai kurikulum maka harus konsisten dengan keperluan masyarakat dan alam sekitar yang mana kita sedang mengalami pada sekarang ini nah maka demikian itu demi untuk memenuhi keperluan masyarakat dan menikapi realitas situasi sesaat ini yang mana kita setiap pasandran setiap sekolah sedang mengalami tentang masalah-masalah pendidikan yang mana sebagai saya telah sebut sebentar tadi bahawasanya pendapatan rakyat yang do'ef itu sangatlah memberi keberatan kepada ibu bapaknya untuk melabaikan alat-alat teknologi untuk belajar online khususnya bagi keluarga keluarga yang ada anak-anak lima enam orang contohnya maka itu satu keberatan bagi mereka untuk mencari alat-alat handphone ataupun laptop untuk memenuhi keperluan anak-anak dalam belajar online maka di sini dengan era 5.0 ini pihak kerajaan pasti mengambil keberatan dan kepentingan tentang support perkara-perkara ini demi untuk melambaikan keperluan rakyat semuanya sebagaimana kita telah memperhatikan bahawasa perubahan perubahan yang ada di alam sekitar saat itu Allah subhanahu wa ta'ala ada firman tentu sebab sekali perubahan yang Allah ta'ala sedang mengadakan di alam-alam kita sekarang ini tak kira perubahan kemajuan teknologi ataupun perubahan alam sekitar semua ini bagi kita yang sebagai manusia khususnya manusia yang agak kata akademisi saat itu pasti mencari jalan ataupun mencari buat riset buat riset supaya mencari apa ini kemudahan dalam menghadapi kemajuan teknologi yang akan depan yang diterkatakan era 5.0 oleh kerana Allah subhanahu wa ta'ala membagikan di sini sebagai keyword yang terakhir dalam ayat ini li'ulil albab li'ulil albab bagi mereka yang kecidik kawan saat itu pasti mencari research jalan-jalan yang dapat support pengajian dan mengadakan kurikulum yang baru yang sesuai dalam apa ini memberi kemudahan dalam mata pelajaran maka di era 5.0 adalah diagapkan sebagai era perubahan yang cepat maka perlu bagi akademisi yang merupakan otak masyarakat ulul albab saat itu kita diagapkan kita yang ahli akademik saat itu otak bagi masyarakat yang perlu mengkaji dan mengadakan kurikulum-kurikulum yang baru demi untuk men-supporting rancangkan study kita dengan yang yang menerapi dengan dengan yang cukup nah yang mana kita harus terintegrasi dalam semua dimensi dan semua bidang pendidikan dan semua lapisan pendidikan mula daripada pendidikan kanak-kanak pendidikan iftidai thanawi ataupun pengkat serjana satu serjana dua dan seterusnya maka dengan ini perlu menggunakan waktu belajar yang sangat singkat nah yang sangat singkat oleh kerana masa sekarang masyarakat penuh dengan apa ini kepenaktan dan kesusahan dalam mencarikan naftah mencarikan kehidupan pada masa sama mereka perlu mengambil mata pelajaran nah supaya menyahutkan apa ini nidak panggilan Rasulullah yang diturunkan oleh ayat pertama sebagaimana Prof dah baca tadinya ikhrab bismi rabbikalladhi khalaq sebagaimana kita ummatul kira'ah nah dalam masa yang kita akan mempelajari masa sama juga kita pasti mencari nafkah demi untuk diri sendiri demi untuk keluarga nah tetapi masa sama juga kita perlu menambahkan ilmu pengajaran kita menambahkan pendidikan kita nah maka pastilah pihak pendidikan ataupun ahli kurikulam nak mencari research bagaimanakah akan mengadakan kurikulam yang terbaru dan men-supporting kehandak masyarakat kehandak penduduk dalam melanjutkan pengajian mereka dengan guna masa belajar yang sangat singkat dan masa yang singkat saat itu perlu berkualitas perlu berkualiti dalam mata pelajaran yang mana Prof kita dah sebut pagi tadi kata di antara salah satu pendapat Imam Syafi'i ialah tulaz zaman belajar saat itu pasti tulaz zaman tetapi tulaz zaman masa kita sekarang ini pasti kita integrasi dengan mata pelajaran dan pekerjaan oleh kerana dengan kemajuan teknologi yang ada masa sekarang saat itu kita tak perlu mencari maktabah tidak perlu mencari library dengan secara masuk ke dalam library bersama diri kita oleh kerana sekarang ini kita ada library online kita ada maktabah online maka di mana saja yang kita berada masa mana saja yang kita lapang yang kita luang kita dapat memasuki dalam library dan kepada kitab manakah yang kita minat kita dapat cobek kita dapat ambil dan mari membaca dan mempelajari sebagai kitab umatul kira'ah maka kalimatul zaman saat itu perlu bagi kita lentak niat kita bahawasa apa yang kita fokus dalam kitab ini dan apa yang kita kandak dalam pada masa depan kita dalam kita mencarikan ilmu dan yang yang satu laginya kita boleh tulis zaman dan boleh kita telaki dengan guru-guru dengan kecilikawan dengan melalui online nah contoh kata di Indonesia di Malaysia ada pakal bagi satu bahagian satu bahagian yang saya di Thailand perlu bertelaki maka saya tak perlu bermusafir kepada Indonesia bermusafir kepada Malaysia nah tetapi saya boleh bertelaki dengan guru-guru saya saat itu dengan melalui online tak pasti on-site lagi maka di sini pihak kerajaan pasti menyediakan kesempernaan alat-alat itisalat alat-alat perhubungan contohnya kekuatan wifi kekuatan wifi pastilah pihak kerajaan menyediakan kepada rakyatnya di setiap lapisan oleh kerana masa sekarang kalaulah kita kaji bahasa wifi yang berada di kawasan bandar dan di kawasan kampung itu berlainan kuatnya nah di bandar ini masya Allah lancarnya wifi dan dapat kita guna wifi itu dalam pengajian kita tidak ada apa-apa halangan tetapi di kampung itu sangat sulit sangat susah kadang-kadang elektrik juga satu masalah elektrik satu masalah yang elektrik padam elektrik itu tidak kuat ataupun sebagainya maka di sini dalam era 5.0 saat itu pihak kerajaan pasti ambil berat di sini dalam menyelesaikan dan beri kemudahan kepada rakyat dalam menerimakan pendidikan itu insyaAllah maka maka seperti mana saya dah sebut bahawa pihak kecilikawan ahli akademik mesti merekorkan kurikulang merekorkan kurikulang yang mengumpulkan unit di sini saya tak dapat tahu di Indonesia di Malaysia macam mana tapi di Thailand dah mula kurikulang mengumpulkan unit ataupun dinamakan kredit banking kredit bank berarti kata mana-mana pelajar dapat daftar dapat daftar dalam kurikulang itu dengan tanpa mereka hudur kepada universitas dengan tanpa mereka hudur kepada sekolah tetapi mereka dapat belajar dengan online dan mereka kumpulkan unit saat itu dan unit yang mereka dapat kumpul sambil mereka pekerja ataupun macam-macam mana itu mereka dapat transfer kepada kredit pada akhirnya maka di sini di Thailand sekarang ini ada kurikulang mengumpulkan unit pembelajaran atau dinamakan bank kredit akademik ataupun bank kredit maka bank kredit ini adalah kesempatan bagi siswa setiap siswa dapat belajar pada masa sama pada berbagai-bagai kurikulum banyak daripada satu kurikulum contoh siswa yang sedang belajar kurikulum ataupun al-manhaj syariah pada sama juga mereka dapat membelajar al-manhaj banking ataupun ekotisual daripada universiti yang berlainan ini maka di Thailand sedang ada rancangan dan mulai belajar di universiti rangkampeng dan juga di universiti tamasa ada dah buka kurikulang bank kredit maka bagi siswa dan orang-orang nak untuk belajar dan bekerja pada saat yang sama itu mereka dapat kerja dapat belajar dengan tanpa halangan pekerjaan mereka tanpa halangan mata pelajaran mereka maka di sini kerajaan Thailand sudah buka luas bagi mana-mana rakyatnya yang ingin belajar dengan menggunakan kurikulum mengumpulkan unit maka di sini Dr. Supad Champathong selaku sekretar general Dewan Pendidikan Thailand beliau berkatakan kelebihan sistem kredit bank adalah peserta didik dapat memperolehi berbagai bidang berbagai mata pelajaran waktu belajar tidak terhad terbuka dapat diubah tanpa perlu memulai kursus baru ataupun kursus tersebut itu telah diambil oleh masyarakat Thailand sekarang ini dan beliau bagi kejelasan bahawasa satu hal untuk kita melaksanakan kredit bank sistem kredit bank ialah harus dilakukan untuk sistem kredit bank kita harus keluar daripada ruang lingkup batas waktu belajar bermakna kata setiap kurikulum tidak mempestikan menetukan masa pelajar contohnya S1 S1 bakalirius biasanya kita mengadakan dalam kurikulum itu masa belajar 4 tahun tak lebih 6 tahun tetapi beliau berkata maka kita buka bebas bagi pelajar yang tasjir dalam mana-mana kurikulum mereka dapat belajar dengan walaupun mereka guna masa belajar itu lebih daripada 4 tahun 6 tahun ataupun banyak pada itu tidak dapat tidak berhak bagi mereka diagak kata mafsul dirasiyah tidak ada masa mafsul dirasiyah mereka dapat belajar dengan seterusnya pihak universiti pihak sekolah nak mafsulkan mereka tak boleh ini pendapat sebagai apa ini kita panggil kementerian pendidikan Thailand sekarang ini nah bukan luas bagi pelajar-pelajar untuk menerima pelajaran mereka tak kira kelas mana-mana pun itu pasti bukan luas masa bagi mereka baik maka pada waktu sama juga nah kemajuan teknologi yang ada sekarang ini pendidikan dan pengajian kecerdasan ataupun yang yang mana prof apa tak ini sebut kata AI nah pengajian AI ataupun pengajian robot nah pasti dia ambil guna dalam mata pelajaran dan dalam pendidikan demi untuk mentashil membagi kemudahan kepada pesandrian pesandrian sekolah-sekolah kepada universitas dan sebagainya maka di sini dengan kemajuan teknologi sekarang ini kalau kita padu kita lihat kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala firman katanya inna 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 la yuwayyiru ma bi qawbin atta yuwayyiru ma bi anfusihin maka tetap semua sekali bahawa seperubuhan yang ada di zaman kita sekarang ini adalah perubuhan yang tidak pernah ada daripada masa zaman salaf zaman dulu maka perlulah kita meng-apply kan kemajuan yang ada pada zaman kita dan kita baca ru'iyah mustaqbaliyah tentang perubahan pendidikan dan kemajuan nah demi kita 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 dapat makasib syariah daripada ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala katanya inna Allah la yuwayyiru ma bi qawbin sesungguhnya Allah ta'ala tidak berubah nah satu-satu nasib di satu qaw hatta yuwayyiru ma bi anfusihin lalu itu kita kita sebagai orang beriman kita mu'min nah pasti kita mencarikan result nah demi untuk perkara-perkara yang dapat men-supporting makmai yuwayyiru bi anfusihin kita pasti mengubahkan nasib kehidupan kita dengan cara yang sesuai dengan kemajuan dan perubahan yang tidak apa ini tidak apa ini tidak menyalahi dengan hukum-hukum syarak yang Allah ta'ala mesyarakkan maka itulah persembahan saya pada pendidikan Islam ada pendidikan umumnya yang ada di Thailand secara ringkas kepada kaum muslimi muslimat sekaliannya itulah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wa Barakatuh terima kasih banyak kita sampaikan kepada asisten Profesor Dr. Abdul Razak yang sudah memberikan hamad dari sekitar pengkajian kurikulum di Thailand dalam era 5.0 saya kira teman-teman bisa beserta bisa mengambil pelajaran yang sangat baik dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Abdul Razak ini nah sampailah kita kepada pembentang yang keempat atau yang terakhir adalah Ibu Associate Profesor Dr. Najihah Binti Abdul Wahid yang akan pembentangkan materi beliau atau artikel atau paper beliau pada webinar pada pagi siang hari ini Halo Dr. Najihah masih bersama kami Prof. Najihah adalah Associate Profesor pada Fakulti Pengajian Kontemporari Islam yang duduk di Kampus Gong Bada di Universiti Sultan Zainalabidin Terengganu saya sudah sampai ke sana Prof masa tahun 2018 atau 2019 saat itu kita mengantarkan mahasiswa PhD untuk apa namanya Seminar Internasional Seminar Seminar bersama antara Terengganu dengan waktu itu belum UIN khas tapi masih EIN Jember kita menginap bermalam di kampus saya ada silakan Prof Najihah Binti Abdul Wahid waktu Anda untuk pembentangan ini adalah 20 sampai 30 menit silakan bisa share screen sendiri saya saya cuba saya cuba saya sendiri terima kasih kami persilahkan waktu kepada Associate Prof Dr. Najihah Binti Abdul Wahid kejap ya Ya, silakan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Terlebih dahulu saya minta maaf Saya dimaklumkan Pembentangan dalam bahasa Inggeris Jadi saya prepare all in English Silakan Bahasa Inggeris Tak apa-apa Silakan So here is one of The findings of my research Called education Okay Called education according to Imam Asyafi'i Rahimahullah This is the findings of my grant My research grant Funded by KPM Kementerian Pendidikan Malaysia And today InsyaAllah I will I will present Sort of findings of this grant And it's going to be A very, very brief InsyaAllah Because the limited hour is only about 30 minutes Okay Okay here The content is Okay, I'm going to talk about Okay, Imam Asyafi'i Rahimahullah A very, very brief biography of Imam Asyafi'i Because I'm sure that all of us know very well Imam Asyafi'i Rahimahullah And the one is I concern is about Diwan Asyafi'i Rahimahullah As a source of Cult education Okay Nowadays we are We are talking about 5.0 Era But Something that we might miss In this era Is cult education Cult education Is sometimes going to be Missed In our era Because we are forced With the technology It's all about technology We have technology around us And of course We cannot run away from technology But at the same time We have To talk about cult education We cannot leave Behind cult education Is The cult is where Allah see us Okay Allah Verily Allah not see us Because of our appearance But Allah see us From our heart From our cult So it is Much more important To talk about Cult education Compared with Technology education Okay When you have When you purify your cult At the same time You will have A very good You can leak You can leak Digital Or Medsos As well If you have A very stable Cult education Okay Here in this presentation InsyaAllah I will I will Make a very brief Of nine quotes Of cult education Related to Imam As-Syafi'i And We got this From the analysis From Diwan As-Syafi'i As a source Of cult education Okay Imam As-Syafi'i Born in 150 Okay In Gaza And He Okay He did He not made Abu Hanifah But he made Two other Three Imamers Okay Imam Malik And Imam Hamba Okay Is a direct Student of Imam Malik For a long time On the other hand Imam Ahmad Ibn Hanba Was also A direct student Of Imam As-Syafi'i Imam Ahmad Ibn Hanba Commented that Were it not For Imam As-Syafi'i He himself Would have remained Uneducated In the field of Fikhul Hadith So we can say That Imam As-Syafi'i Nasir Sunnah And Wadid al-usul Wadid al-usul Cause He is Very Very Knowledgeable In Fikhul Hadith And He know How to Elaborate Hadith In a Very Good Understanding Okay So Imam As-Syafi'i When he was Seven years old Okay He memorized The entire Quran And by the age Of ten He memorized Al-Muattah Of Imam Malik So Imam As-Syafi'i Recitation Of the Al-Quran Was so melodious And so That is often Brought tears To the eyes Of listeners Okay Kalau nak banding Imam As-Syafi'i Dengan Imam-imam Yang empat lagi tu Jadi Imam As-Syafi'i Okay Among all of them Imam As-Syafi'i Adalah satu-satunya Yang Mempunyai Diwang Anthology of Poems Collection of Anthology of Poems Jadi Imam As-Syafi'i ni Adalah satu-satunya Di antara Imam yang empat Yang ada diwang Kalau sahabat Sahabat Kita refer pada Sahabat Antara empat sahabat tu Sayyidina Ali Yang ada diwang Collection of Poems Tapi di kalangan Empat masyafi'i Adalah satu-satunya Yang mempunyai Anthology of Poems What we call is Diwan As-Syafi'i So from the very Beginning of His age Di kalihat Imam Mas-Syafi'i ni Has a big Tremendous interest In literature And poems So for this reason He left Mecca To live With a Desert tribe Named Huzal Okay Huzal ni Is Has a very authentic And pure Arabic Language And literature So Imam Mas-Syafi'i Learned from them Okay Imam Mas-Syafi'i Therefore became A reference figure When it came to The Arabic Language Okay Yang ini pada Usianya Lebih kurang 17 tahun Ia menjadi Sefasih-fasih Fasih-fasih Bahasa Hasil daripada Pembelajarannya Dengan Puak Huzal So Kita boleh katakan Bahawa Huzal adalah Sefasih-fasih bahasa Dan Imam Mas-Syafi'i Telah menghafal Lebih kurang 70,000 Baik Puisi Daripada Huzal Lengkap dengan Ekrob Lengkap dengan Kofiah yang betul Susunan Dan pun semua Dan Dia menjadi Semahim Semahir Dalam Perbahasa Dan ini adalah Minat Minat Imam Syafi'i Sebenarnya So here is The diwan of Imam As-Syafi'i So a collection Of poem As-Syafi'i It is about Not more than 200 poems Arrange Alphatibically According to Kofiah Okay And the text Of course Unnumbered Okay In our study In my study In my research I use The diwan Of Ad-Duktur Muhammad Muhammad Mujahid Mustafa Bahjat Why? Because he did Tahkik We have A collection Of Authentic Authentic Sayings Of Imam As-Syafi'i So Compared to Others Some of the diwan Are not Authentic Are not authentic Because they are not Doing the tahkik So here We have Ad-Duktur Mujahid Mustafa Bahjat And he did A very deep Tahkik About Related to Diwan Imam As-Syafi'i Okay Here is Parity of Diwan As-Syafi'i So You can have All of this In Amazon book And you Also can Can find it In Shopee Or Lazada Okay Okay Here because The time is Is limited To To 30 minutes Only Okay Here is Top Five quotes Related to Cult education That I will Present In 30 minutes Insha'Allah Okay Okay Number one Let's see Together Okay Number one Is all about The khad Okay Which Imam As-Syafi'i He said That When my Heart Became Constricted And my Past Became Narrow I Took My Hope In Your Pardon And Forgiveness As An Opening And Escape My Same Seems Very Great To Me But When I Compared Them To Your Forgiveness I Found Your Forgiveness To Be Created So This Is What He Quoted In The Diwan Okay Here We Can See That Whatever You Have Done No Matter How Are You No Matter What Gender You Are So No Matter Where You Come From Your Race Whatever You Have Done Against Allah Instruction If It Makes You Regret You Still Have A Lot Of Hope So The Prophet Muhammad Sallallahu In One Narration Says When Your Good Deeds Makes You Happy Or Makes You Come Makes You Feel Good And When Your Bad Deeds Makes You Regret Then You Are A True Believer So Just Turn To Allah So When 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 You Have You Have Times And Turning To Allah Is The Best Is The Best Way For Us As A Slave Of God So This Is A Quotation Of Imam As Shafi'i Is All About Heart So You Need We Need To Turn To Allah When We When Our Path Become Narrow And When We Have No Other's Hope But Allah So Come To Allah And Of Course Allah Is Will Always Be There For Us So When Did Imam As Shafi'i'i Said This Okay This Is Where Imam As Shafi'i On His Death Back Was Asked He Was Asked By Al Muzani What Is Your Condition Okay Then He Replied I Am In I Am On My Journey From This World And Departing From My Brothers Drinking From The Cup Of Death And Upon Allah Exalted In His Remembrance Arriving And No By Allah I Do Not Know If My Soul Is Traveling Towards Paradise Then He Began To Cry Then He Recited This Following Quotation This Text He Recited This Text Okay So This Text Is About Heart How We How We Should Educate Our Heart Okay Of Course Imam Mas Said Turning To Allah Is One Of The Way To Educate Our Heart Okay Next Here See My Heart Is At Is Knowing That What Was Mean For Me Will Never Miss Me And That What Misses Me Was Never Mean For Me So The Text Number Two Show Us That We Should Have Full Submission To Allah Okay Full Submission Mean Tawakkal Allah And Imam Shafi'i Wang Says In Another Stanza My Heart Is At Is Knowing That What Was Mean For Me Will Never Miss Me Here Okay So Here Nowadays We See So Many Of Us Are Suffering We Feel Afraid For The Future In And In That Experience We Don't Know How How To Control It So Here We Show What Should We Do In This Way So Sometimes Of Of Course Our Feelings Your Feelings Will Keep You But Your Mind Tells You You Have To Be Stronger And You Have To Get Up So Here We See That Full Submission To Allah Rely On Allah Believe In Allah Will Make Your Heart At Is So The Second Point Of Of The Way How To Educate Your Our Heart Is To Submit To Do A Full Submission To Allah Okay Next Number Three Okay I Relay On Allah And Still Imam As-Syafi'i Said That I Relay On Allah My Creator And I Know With Certainty That He Will No Do Provide For Me Okay Wherever Is In My Due Will Not Pass Me By Even It Were To Be In The Depths Of The Sea So Trust And Reliance On Allah Okay Will Give You The Relief Okay The Relief Of Your Heart And Trust And Reliance Of Allah Okay I Don't Know Okay You Say That I Don't Know What Will Happen Tomorrow But I Do Not Know One Thing For Sure And That Is And You Know One Thing For Sure That Is So Allah Is With You And Will Guide You And We As A Muslim When We Have That Kind Of Attitude Of Course Allah Promises Something That A Situation That Looks Impossible Allah Give You A Way Out Okay That Is Exactly What Relay Upon Allah Means Okay It Means That I Don't See The Solution But I Believe That Allah Is Always With Me Okay Okay Next Next Imam Asyafi'in Say About Taqwa Okay Taqwa That Will Help You To Educate Okay So Taqwa It's All About The Din It's All The Din About And It Is Taqwa Is Is And Taqwa Is All About The Reason For Why We Exist In This Dunia Okay It's All The Din About It's Not A Game Because Yang Al-Qiyam So The People Say Ya Hasrata Okay Ma Farrah Fijam Billah Oh I Didn't Do This Right Of Allah I Wish I Didn't Spend Time With Shaitan Okay These Are Expression In The Quran So We As Muslims Okay We Don't Want To Be These People We Want To Be The People Whoever Love To Meet Allah And The One Who Love Allah The One Who Love To Meet Allah Is Working For That Day So It Is Not That I Want To Die And I Want To Meet Allah Now Because Sahabat Have Some Fear Of To Meet Allah So Many Sahabat Fear Because They Didn't Feel That They Are Prepared Enough They Are Prepared Enough So What About Us So The Best Way For Us We Make Prepare Ourself We Prepare Ourself For For The Death Because We Doesn't Know Death When The Death Will Come To Us Especially In This Pandemic Of Course Almost Every Day We Hear That There Is Death From Our Relative From Our Friends Okay So The Best Way Is We Should Have Taqwa And Allah We Should Have We 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 Have A Stable Relationship With Allah All The Time To Make Us Prepare With The Day Of The Death Okay Okay Next Potation Number Five Okay This Is The Advice How We Educate Our Our Heart And Of Course It Is Actually It Is Very Hard To Do It Is Tough Okay What Did Al-Imam Say Okay Al-Imam Say That Always Hate What Is Wrong But Don't Hate The One Who Errors Okay Hate Things With All Your Heart But Forgive And Have See On The Sinner Criticize Speech But Respect The Speaker Our Job Is To Out Disease Not Not The Patient Okay So This Is So Me Okay So In This Quotation We Can See That Imam Asha Fie Said That Always Hate The Wrong Okay Of Course It Is Hard For Us To Do When We Hate The Wrong Doing We Hate The Sinners Right I Not Saying This To All Of You But I Saying This To Myself Okay To Myself Myself Okay Because When We Hate Something That Is Not Something That Disobedient Okay This Mislead From Allah From Allah But At The Same Time We Sometimes Hate The Sinners Okay So This Is What Imam Asha Fie Said We We Have To Educate Our Heart Okay Our Self To Be Always Hate What Is The Wrong Only What Is Wrong But Don't Ever Hate The One Who Errors Okay So Of Course Here We Can I Can Say Like This Allah Didn't Design Us To Be Perfect Because He Already Have Angels So All Of Us Are Sinners We Are Not Even Design Sinless And That Is His Design It Is Not A Mistake Because The Best Among Us Are Those Who Repent To Allah We Are All Sinners But The Best Among Us Is Those Who Repent To Allah So That Will Make Us The Best Beside Allah Subhanahu Wa Ta'ala So The Six Is Okay Here Is The Advice The Text Of Imam As-Syafi'i To Giving Advice In Private Okay If You Want To Advise Someone It Is Better For You To Advise Him In Private To Admonish Your Brother In Private Is To Advise To Advise Him And To Improve Him Okay But To Admonish Him Publicly Is Degrace And Shame Him Okay Here Nowadays We Can See On Social Media We'll Always Do The Chatting We'll Always Blaming Others We'll Always What We Do That Okay And Very 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 It's Not Not A Few Of Us That Can Do This Okay In Private Okay Try To Advise One In Private You Just So What We Should Do Not This If You Want To Advise Someone Okay You Just PM Him Or He Just And Not In A Group Okay Not In Facebook Or TikTok Or IG Publicly So This Is Not Good For When We Speak About Education Okay The Best Way Is To PM So We Control The Technology So We Have To Be In Mind That The Technology Can Bring Us To Paradise And The Same Technology Can Bring Us To Hell Fire So If We Remember All The Potations From The Text From Imam Al-Syafi'i InsyaAllah Our Technology 5.0 Or Coming Soon 6.0 For Example Or 7.0 For Example All This Technology All This Environment All This Phenomenal Will Bring Us Closer To Allah Will Bring Us To Jannah InsyaAllah Okay Next Okay One Who Seeks Glory Okay What's What The Seven The Text The Seven Text Is All About To Live The Dunia Okay To Live The Dunia Okay Who Seeks Glory And Strange In This World And Is Glitter Know That Time Comes Over Every Building And Builder And Whoever's Glory Comes From This World And Gitter Then Soon This Glory Will Fade And Will Be No Longer Know That The Treasures Of The Us Lie In Gold So Make Your Treasure Lie In Piety And Faith Okay So Imam Ashafi Iwang Said In Other Stanza Never Be Saden By What You Lost In This World Okay When You Have Islam And Good Health With You If You Lost Something That You Were Rushing Towards Then The Fact That You Lost It Is Sufficient As A Lesson So We Make So Today What I Want To Say Here Is Make The Dunia In Your Hand But The Akhirah In Your Heart So Be A Good Pious Muslim When You Deal With The Technology Okay Remember The Quotation The Advice The Text Of Imam Shafiq In Your Heart And You Have All Your Technology In Your Hand So For Example In TikTok Okay We Can Have Millions Of Viewers In TikTok But Remember The Content That You Put In Your TikTok Is Going To Be Us In The Day Of Judgment So If We Remember And We Keep This Advice In Our Heart Of Course The Content Of Our TikTok Will Bring Us Faster To The Shulga To The Heaven Will Bring Us To The Consent Of God And Will Bring Us Closer To God So The Content Of All Media Social Media Social Whether In Facebook In IG In TikTok Or In Twitter Is Related To Our Call Related To How We Educate Our Call So If We Pass In This Stage In This Call Education Then All Around Us All Around Us Whether From IG Or From TikTok Or From Twitter Will Not Give Bad Influence To Us So It Is All About Heart So Knowledge Is Light And The Light Of Allah Is Upon The Sinna This Is What Al Waqqq Advise Him Advise Al Imam Shafi'i Why Because He Once Complained To His Sufi Sufi Teacher Al Waqqq I Complained To Waqqq About The Weakness Of My Memorization So He Instructed Me To Abundance Disobedience He Instructed Me To Live Sings Okay So It Is The Best Way To Get The Light Of Knowledge The Barokah Of Knowledge Is To Live The Sinna Is To Live The Sinna You May Get The Knowledge And You Are Sinna But There Is No Light Of Course There Is No Barokah In The Knowledge Okay So If You Want To Succeed Okay Live The Sinna Okay And Live Sinna And Learn Learn From The Sinna Okay Of Course We Are All The Sinners But The Best Of Us Is The One Who Repent To Allah So Be The Repenters And Learn From The Sings Learn From The Past Okay Don't Do It Again Okay No Matter How Smart You Are You Will Encounter The The Sings Okay So Learn From The The Sings Not Because You Can Avoid From The Sings But You Will Know How To Deal With The Sings How To Face With It For Example If You Have Your TikTok Account You Have To Deal With FYP So You Need To Scope What Will What Will What Will Go To In Your FYP So What Will Lead You To Set The Context Of That Will Go To Your FYP Of Course The Call Of Course So The Call With Knowledge With With The Iman Will We Not Allow Any Contents That Will Bring You Closer To Hell Fire This Is Much More Important Especially For All The Students Nowadays I'm Sure That All Of You The Students Have Most Of All Have TikTok Account How You Deal With Your TikTok Account Is A Ticket To Make You Closer To Allah Or To Make You Far Away From From The Noor From The Light Of Allah So Make Sure Your Court Is Being A Very Very Good You Have A Very Good Heart A Very Good Court To Deal With All This Social Media So I Pray To All That All This Social Media Will Bring Us Insya Allah Closer To Jannah Insya Allah And The Last One Okay When Foolish One Speaks Do Not Reply To Him For Better Than A Response Is Silence Okay Keep Silence Okay And If You Speak To Him You Have Aided Him And If You Left Him With No Reply In In Extreme Sadness He He Dies Okay This Is The Last One From My Presentation So The Last One Is All About How To Deal With The Foolish With The Ideas Once Okay The More You Talk To The Ideas It Brings You It Is Not A Solution In That Situation But The Solution Is In This Situation Is Silence So In This Situation We Say That Silence Is A Golden So Imam Al-Shafi'i Said This As An Advise To Us When We Deal With The Foolish Okay It Is Better For Us To Keep Silence Okay So That Is All The Quotations Or The Text From Imam Al-Shafi'i So In Conclusion Actually We Have More Than This But As The Time Is Very Limited Okay So We Said In Conclusion The Elements Of Called Education We As A Muslim Students Okay Or As A Muslim Teachers As A Muslim Lecturers We Should Practice This Okay Asking For Forgiveness All The Time Okay Full Submission To Allah And Of Course We Have To Protect Our Tong From Saying Something Bad And Get Away From Things Okay All The Time Astagfirullah Al Azim And Of Course Silence Towards The Ideas Okay May Allah Allah May Make Our Life Increase In Every Good Insya Allah So That's All From Me Insya Allah All My Sharing I Wish You All The Best And Insya Allah We Are All May This May Our May May Our Seminar Now The Webinar Today Bring Us Closer To Allah And May Our Being Educated Which A Very Very Brief Presentation From Me Insya Allah Okay That's All Thank You Very Much Assalamualaikum Ar-Rahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikum Assalamuala Ar-Rahmatullahi Wabarakatuh Thank You Very Much Prof Najia Binti Abdul Hamid Who Has Presented Her Very Good Presentation With Culp Education This One Is Very Educate Us As Islamic Educators And Also The Last Point Of Her Presentation That We Can Conclude Five Points From The Presentation That Is Asking Forgiveness Selalu Memohon Maaf Dan Juga Memberi Maaf Mestinya Asking But Give Forgiveness Lalu Submission Tentu Allah Selalu Bertakwa Pada Allah Kemudian Protection Of Our Tongs Jadi Bicara Saja Yang Baik Apa Apa Myum Billahi Wal Yom Akhir Fal Yakul Khairun Awli Yasmud Itu Mungkin Jadi Apa Berbicara Yang Baik-baik Saja Lalu Menjawabkan Diri Dari Dosa Keep away From Sin Dan Tidak Menjawab Pertanyaan Bantahan Orang Bodoh Jadi Imam Safi'i Dalam Sebuah Sayirnya Sangat Terkenal Kalau Saya Berdebat Dengan Orang Pintar Saya Selalu Menang Tetapi Kalau Saya Berdebat Dengan Orang Bodoh Saya Selalu Kalah Yang Yang Paling Terkenal Dari Imam Safi'i Dan Pada Siang Hari Ini Menutup Dari Presentasi Profesor Associate Profesor Najia Abdul Wahid Kami Masih Kita Masih Punya Waktu 15 Minit Untuk Soal Jawab Saya Berikan Kepada Beberapa Pertanyaan Mungkin Saya Batasi Maksimum Tiga Penanya Dari Kedua Presentasi Tadi Saya Melihat Tadi Ada yang Angkat Tangan Di Sesi Sebelumnya Itu Yang Mungkin Sekarang Bisa Ditanyakan Kepada Kita Pada Presenter Silahkan Oh ya Prof Najia Perlu Saya Sampaikan Tadi Di Draft yang Dikirim Itu Yang Five Nine quotes Itu tidak Bisa kami Buka Yang bisa Kami Buka Baru page Satu Dua Tiga Empat Yang Page Lima Sampai Yang Quote Ada Sembilan Quote Itu Tidak Bisa Kami Buka Di Filenya Nanti Mungkin Setelah Pasal Presentasi Ini Saya Saya Mohon Bisa Dikirim Ulang Juga Ya Prof Abdul Razak Sampai Muka surat Berapa Yang Mungkin Tadi Yang Quote Quote Mulai Quote Satu Mulai Quote Sampai Quote Sembilan Tidak Dapat Kami Buka Filenya Jadi Hanya Page Satu Sampai Empat Yang Bisa Ya Juga Saya Minta Kepada Prof Abdul Razak Nanti Bisa Mengirimkan Materi Karena Banyak Permintaan Dari Participants Untuk Materi Ini Sangat Bagus Ya Untuk File Mereka Untuk Baca Ulang Di Rumah Ya Saya Kira Tadi Ada Satu Penanya Yang Ingin Sudah Angkat Tangan Tapi Saya Mana Ini Kok Tidak Ada Lagi Saya Lupa Tidak Jatuh Silahkan Ini Ada Mas Tovan Arifan Silahkan Mas Tovan Ya Singkat Ya Dari Mana Sebutkan Institusinya Oh Ya Ini Saya Dari MA Plus Al-Masdukiah Kebetulan Saya Adalah Mahasiswa PBG Oh Ya Saya Ikut Berpartisipasi Dalam Kegiatan Ini Ustaz Ya Alhamdulillah Terima Kasih Mas Tadi Tadi Saya Ingin Bertanya Ini Pakai Bahasa Indonesia Ya Pakai Indonesia Saya Oh Ya Ini Bertanya Gitu Tadi Apa Latar Belakang Atau Alasan Yang Alasan Imam Shafi'i Mengatakan Bahwasannya Kalau Saya Berdebat Dengan Orang Bodoh Itu Saya Selalu Kalah Dengan Dengan Orang Pintar Saya Selalu Menang Apa Latar Belakang Di balik Itu Sehingga Beliau Mengatakan Selalu Kalah Apakah Ada Historis Atau Ada Argumentasi Terdentu Ingin Lebih Pengayaan Saja Ustaz Ya Terima Kasih Saya Rasa Pertanyaan Ini Diajukan Terima Kasih Mas Tovan Yang Sudah Mengajukan Pertanyaan Itu Ini Untuk Memberikan Komentar Kepada Penyampaian Dari Prof. Najah Tadi Tentang Silence The Idiot Jadi Kalau Ada Idiot Kita Jawabannya Adalah Diam Diam Itu Bisa Dikut Yang Terakhir Kalau Tidak Salah Dikut Yang Sembilan Dari Imam Shafi'i Itu Menjelaskan Bahwa Kalau Kita Terhadap Orang Yang Bodoh Begitu Kita Didebat Misalnya Kita Diam Maka Itu Akan Menyakiti Hatinya Atau Make Apa Tadi Apa Kode Yang Kesembilan Tadi Mungkin Prof. Najah Bisa Lebih Mengelaborasi Tentang Apa Dari Mana Latar Belakang Dari Imam Shafi'i Memberi Apa Namanya Penjelasan Atau Pendapat Semacam Ini Saya Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Respon Daripada Soalan Tadi Kalau Kita Lihat Dalam Perjalanan Hidup Imam Shafi'i Sebenarnya Bukanlah Satu Kehidupan Yang Kita Katakan Ditaburi Oleh Permaidani Yang Indah Bukan Imam Shafi'i Sepanjang Hidupnya Banyak Musuh-musuh Yang Tak Senang Dengarnya Sebagaimana Kalau Kita Lihat Sejarah Hidup Dia Imam Shafi'i Pernah Dituduh Sebagai Penyokong Penyokong Kepada Shia Rafidah Kenapa Kerana Imam Shafi'i Seorang Yang Sangat Cintakan Ahli Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Untuk Golongan Yang Macam Ini Imam Shafi'i Dah Pernah Maksudnya Nak kata Berdebat Jawab Cuba Jawab Kenapa Dia Mencintai Sayyidina Fatimah Kenapa Dia Mengagungkan Sayyidina Fatimah Kenapa Dia mengagung Sayyidina Ali Sehingga Dalam Teks Puisi Imam Shafi'i Ada Satu Teks Yang Khusus Disampaikan Kepada Sayyidina Ali Dan Pada Ketika Itu Dengan Teks Itu Imam Shafi'i Telah Dituduh Sebagai Seorang Syia Dan Telah Ditangkap Siapa Yang Ikuti Sejarah Imam Shafi'i Tahu Imam Shafi'i Pernah Dituduh Sebagai Syia Dan Pernah Ditangkap Jadi Kalau Berhujah Dengan Golongan Yang Tak Memberi Yang Pada Ketika Itu Harun Al-Rashik Bahawa Imam Shafi'i Cakap Pada Ketika Itu Dengan Ayat Yang Sangat Jelas Dan Pada Ketika Itu Yang Dibepaskan Maksudnya Imam Shafi'i Nak Beritahu Kat Sini Kalau Dia Dengan Orang Yang Kita Minal Mutas Sibin Orang Yang Tak Asuk Jadi Tak Tak Menang Kita Tak Menang Jadi Dengan Cara Itu Diam Adalah Lebih Baik Sebab Mereka Tidak Akan Faham Dan Pada Zaman Imam Shafi'i Memang Ada Satu Puak Yang Selalu Menduduh Imam Shafi'i Sebagai Syiah Selalu Menduduh Imam Shafi'i Sebagai Pro Kepada Golongan Yang Menyokong Syiah Rafidah Ini Sehingga Membuatkan Imam Shafi'i Pernah Ditangkap Dan Itulah Tindakan Imam Shafi'i Dia Tak Menjawab Dan Hingga Akhirnya Di Depan Harun Baru Imam Shafi'i Jawab Jadi Itulah Jadi Kalau Kita Lihat Setiap Teks Imam Shafi'i Dalam Dewang Dia Ada Asbab Kenapa Berlaku Macam Ini Dan Dalam Situasi Yang Macam Mana Imam Shafi'i Mengungkapkan Kata-kata Ini Kadang-kadang Kata-kata Itu Diungkap Ketika Ada Golongan Yang Muta'asibin Daripada Syiah Yang Yang Dan Kalau Kita Lihat Teks Imam Shafi'i Ini Kalau Nak Yakin Banyak Sebab Di Online Semua Ada Imam Shafi'i Tapi Itu Adalah Jangan Rujuk Sebab Ada Yang Ditambah Memang Dewan Imam Shafi'i Ada Yang Telah Ditokok Tambah Oleh Golongan Syiah Jadi Kalau Nak Yang Betul-betul Authentik Kena Rujuk Dewan Shafi'i Yang Telah Ditahkik Disahkan Dan Antara Orang Yang Mengesahkan Tahkik Membuat Kajian Secara Inmi Di Peringkat PhD Tahkik Satu-satu Adalah Dr. Mujahid Mustafa Bahjad Iraqi Dan Pernah Bertugas Di Universiti Islam Malaysia Itu PhD Dia Jadi Saya Punya Kajian Adalah Kajian Di Bawah Mujahid Mustafa Bahjad Saya Mengkaji Pemikiran Imam Shafi'i Berkaitan Tentang Teks Yang Yang Menjadi Isu Isu Dari Segi Pemikiran Jadi Di Bawah Mujahid Mustafa Bahjad Tahkik Di Bawah Lagi Adalah Kajian Tentang Pemikiran Imam Shafi'i Berkaitan Tentang Isu Yang Kontroversi Kita Katakan Isu Syiah Isu Berkaitan Tentang Pemikiran Kodak Isu Berkaitan Tentang Fahaman Tasauf Adakah Dibenarkan Redak Itu Itu Adalah Bidang Saya Jadi Itulah Setakat Yang Saya Boleh Respond Terima Kasih Saya Kira Sudah Menjawab Pertanyaan Itu Karena Yang Diminta Adalah Penjelasan Latar Belakang Imam Shafi'i Mengatakan Hal Yang Demikian Tersebut Dan Saya Kira Kita Buka Untuk Penanya Yang Berikutnya Kalau Misalnya Tidak Bisa Bertanya Langsung Bisa Di Kolom Chat Itu Bisa Bertanya Di Situ Barangkali Satu Pertanyaan Lagi Silakan Dari Panitia Mungkin Ada Yang Perlu Ditanyakan Kalau Tak Ada Saya Nak Tambah Sikit Cuma Sebab Kita Bercakap Tentang Corp Education Dalam Era 5.0 Jadi Untuk Itu Saya Nak Pesan Betul Pada Semua Anak-anak Pelajar Mungkin Yang Ada Join Dalam Webinar Ini Tolong Berhati-hati Dengan Semua Apa Yang Kita Nak Upload Tak Kira Instagram Story IG Ataupun TikTok Semoga Hati Kita Letak Hati Kita Kat Depan Konten Itu Nombor Dua Hati Kita Duduk Kat Depan Dulu Konten Nombor Dua Sebab Semuanya Itu Apapun Konten Yang Kita Letak Maka Ia Akan Dihisap Di Hadapan Allah Jadi Apa Yang Lalu Kat Konten Kita Paling Kurang Kita Tahu Macam Mana Setting Kat Situ Setting Untuk Tekan Not Interested Pada Benda-benda Yang Membawa Pada Dosa Setting Dekat Mana Yang Mana Perlu Privacy Setting Untuk Tak Tunjuk Pada Semua Warganet Apa Yang Ada Dalam Account Kita Sebab Kadang-kadang Kebanyakan Daripada Anak-anak Kita Nak Share Semua Benda Semua Dekat Media Social Itu Yang Membuatkan Kita Bersalah Di Mahkamah Allah Nanti Dia Bukan Salah Teknologi Tapi Salah Hati Kita That's Why We Want To Bring Our Heart In This Technology Okay Bring Our Heart Together And Make Our Heart In Front Of This Technology So We'll Be Amant Successful Muslim InsyaAllah Jadi Kepada Ibu Bapa Juga Saya Rasa Dalam Era Macam Ni Perlu Tahulah Teknik Untuk Deal Dengan TikTok Macam Mana Twitter Macam Mana Macam mana Macam mana Kita Kadang-kadang Setengah-setengah Ibu bapa Dipandai Anak-anak Dia nak Check Apa yang Masuk Benda-benda Macam tu Kadang-kadang Satu Keperluan There is A need To deal With This Technology Sebab Kita Tak Tahu Sebab Anak-anak Sekarang Kadang-kadang Depan Dia Baik Di Belakang Dia Ada Hidden Face Yang Jadi Untuk Deal Dengan Teknologi InsyaAllah Maksudnya Pegang Betul-betul Kata-kata Imam Nasihat Wasiat Imam Ashifi'i Ini Supaya Datanglah Era Yang Keberapa Pun 5.0 6.0 Kita Bukannya Golongan Yang Kita Bukannya Orang Yang Mutasakitun InsyaAllah Ya InsyaAllah Terima kasih Nasihat Dari Prof. Mungkin Kita Akan Kepenanya Yang Kedua Berikutnya Kita Beri Waktu Kepada Rizan Zulfikri Ya Singkat Saja Anda Dari Mana Sebutkan Institusinya Halo Rizan Halo Ya Singkat Saja Ditujukan Kepada Siapa Pertanyaan Anda Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Singkat Untuk Prof. Prof. Najih Najih I think Mungkin Ini ada Kaitannya Dengan Generasi Z Sekarang Berkaitan Dengan Konten-konten Yang Bersebaran Di TikTok Atau Di IG Di Facebook Di WA Atau Sebagainya Saya Ada Pertanyaan Macam Ketika Kita Akan Membuat Satu Konten Misalkan Yang Paling Gampang Saja Misalkan Snap WA Nah Kita Buat Satu Snap Yang Emang Kita Kira Merupakan Konten Yang Baik Yang Bermuatan Positif Tapi Tidak Mencerminkan Benarnya Kita Tidak Mencerminkan Sebetulnya Kita Memang Hati Manusia Tidak Ada Orang Yang Tau Tapi Ketika Orang Mengetahui Apa Yang Kita Keluarkan Misal Cakap Atau Apa Itu Mencerminkan Diri Kita Namun Sebagian Dari Orang Posting Yang Bukan Asli Dirinya Saya Mohon Tanggapannya Bagaimana Dengan Kasus Seperti Ini Apakah Itu Termasuk Dalam Kemunapikan Dalam Arti Menyebarkan Konten Positif Tapi Dia Sendiri Belum Tentu Layak Dengan Apa Yang Dia Posting Terima Kasih Ya Terima Kasih Mas Rizan Zulfikri Dari Sumatera Dari Malaysia Riau Ya Dari Riau Ya Terima Kasih Saya Kira Pertanyaan Sudah Jelas Prof Silakan Prof Najia Bisa Menanggapi Dari Pertanyaan Mas Rizan Bila Bercakap Tentang Soal Corp Education Soal Hati Ini Adalah Apa Yang Allah Lihat Dan Orang Tak Tahu Orang Tak Tahu Hati Kita Kecuali Allah Subhanallah Kita Ada Satu Sudut Dalam Hati Kita Yang Hanya Allah Yang Boleh Pandang Dan Allah Lain Tak Nampak Sudut Hati Kita Itu Tapi Walaubagaimanapun Sharing Conten Kita Dekat Tiktok Kalau Ia Suatu Yang Baik Maka Ia Menjadi Amal Jariah Untuk Kita Walaupun Kita Seorang Yang Kita Kata Tak Buat Apa Yang Kita Dah Buat Konten Sekurang-kurangnya Kita Ada Buat Kita Pernah Mengajak Pernah Mengajak Orang Berbuat Kebaikan Tapi Itu Tetap Dikira Sebagai Amal Soleh Soal Hati Kita Tak Betul Yang Itu Soal Dipahali Oleh Allah Soal Kita Buat Benda Yang Salah Laku Tak Betul Maka Itu Juga Ada Hukuman Dari Allah Subhanallah Jadi Dia Adalah Dua Sudut Yang Berbeza Tetap Kita Nak Tekankan Di Sini Bahawa Walaupun Kita Bukan Orang Yang Terbaik Walaupun Kita Orang Yang Banyak Dosa Tetap Kita Kena Pastikan Apa Yang Kita Lakukan Di Media Sosial Adalah Yang Terbaik Sebab Kita As Muslim Tetap Kita Kena Buat Konten Yang Baik Kerana Kalau Kita Buat Konten Yang Tak Baik Kita Mengajak Berapa Juta Orang Kalau Kita Ada Viewers Lebih Dari Satu K Kita Mengajak Berapa Orang Lagi Yang Dengan Mudah Pergi Ke neraka Bersama Sama Kita Statement Macam Itulah Lebih Kurang Tapi Kalau Dosa Kita Yang Buat Kita Bawa Dosa Itu Di Hadapan Allah Tapi Kalau Dosa Kita Buat Dalam Konten Kita Bawa Orang Dengan Mudah Katakan Konten Itu Mencapai Satu Million Viewers Dengan Mudah Kita Heret Semua Orang Orang Kena Raka Bersama Kita Jadi Dable Kita Dapat Dable Dosa Kita Cuba Buang Dosa Kita Kita Juga Tak Nak Mengajak Orang Lain Terlibat Sama Dosa Itu Allah Alam Demikian Mas Rizan Yang penting Kita Membuat Konten Yang Baik Perkara Nanti Ada Sesuatu Yang Tidak Baik Itu Rahasia Allah Yang Menilai Saya Kira Itu Karena Sudah Cukup Waktu Kita Pukul 12 Selesai Saya Mohon Dari Dr. Abdul Roza Untuk Memberikan Closing Remax Sekalipun Tidak Ada Pertanyaan Dari Partisipan Tentang Mungkin Ingin Bertanya Tapi Karena Mungkin Waktu Sangat Singkat Bisa Memberikan Closing Remax Untuk Situasi Yang Terjadi Di Thailand Selatan Saat Ini Tentang Kurikulum Di Sana Saya Kira Mungkin Dua Tiga Minit Untuk Closing Remax Silahkan Dr. Abdul Razak Terima kasih Pak Supaya Closing Saya Bagi Hari Ini Maka Alhamdulillah Apa yang Dikemukakan Oleh Ahli Panel Kita Semuanya Dapat Kita Manfaat Dan Khususnya Dalam Perubahan Era 5.0 Ini Saya Akan Megaskan Kepada Tiga Pihak Yang Pertamanya Pihak Pemimpin Pesti Memikul Amanah Dihadapan Allah Untuk Memajukan Mereka Di bawah Jagaan Mereka Di bawah Pimpinan Mereka Dan Yang Keduanya Bagi Kita Anak-anak Pelajar Mesti Kita Meletakkan Wawasan Kita Akan Wawasan Yang Membawa Kita Kepada Keredaan Allah Ta'ala Dan Wawasan Kita Menuju Kepada Keakuan Bagi Nabi Kita Muhammad S.A.W. Sebagai Kita Di Umah Dan Yang Ketiga Kepada Awliya Ilumur Kepada Ibu Bapak Sekalian Pasti Memperhatikan Perubahan Moral Perubahan Akhlak Bagi Anak-anak Cucu-cucu Yang Bagaimana Prof Dr. Najihah Kita Bagi Maklumat Seperti Takni Dan Terakhirnya Sebagaimana Kita Ubah Akan Terkupaskan Pemikiran Kita Supaya Kita Jadi Orang Yang Sentiasa Sedar Bahawasa Kita Adalah Satu Makhluk Allah S.W.T Yang Bertanggungjawab Dan Yang Akan Memberi Jawapan Di Hadapan Mahkamah Allah S.W.T Maka Kita Buikan Satu Hadith Yang Nabi S.W.T Tegaskan Kepada Kita Selaku Umah Yang Beliau Berkata Maka Handa Kita Jadikan Umah Nabi Muhammad S.W.T Yang Berkualiti Yang Beruntung Kepada Mereka Yang Mendampin Diri Dengan Kita Maka Kita Tidak Post Kita Tidak Melakukan Perkara-perkara Sepertimana Yang Yang Perah Najah Kita Dah Kemuka S.W.T Karena Itu Adalah Satu Jerimah Terhadap Diri Kita Sendiri Dan Yang Akan Membawa Kepada Halangan Kita Menuju Syarga Allah S.W.T Maka Jadilah Kita Semuanya Maka Inilah Permintaan Saya Dan Closing Saya Pada Pagi Ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima Kasih Banyak Doktor Atas Pembentangan Ini Dan Closing Remax Yang Sangat Menyentuh Hati Dimana Kita Memang Harus Menjadi Orang Yang Bermanfaat Bagi Orang Lainnya Terima Kasih Banyak Insya Allah Kita Jumpa Lagi Dalam Waktu Dekat Tahun Depan Ini Insya Allah Terakhir Saya Juga Memohon Kepada Prof Najihah Untuk Memberikan Closing Remax Dalam Dua Atau Tiga Minit Silahkan Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Tak Nak Cakap Apa Saya Minta Maaf Sebarang Kekurangan Yang Ada Ketika Saya Sampaikan Speech Tadi So Saya Rasa Insya Allah Selepas Kita Boleh Teruskan Webinar Seperti Ini Insya Allah Dan Kita Bincangkan Isu Terkini Untuk Kita Handle In A Very Islamic Way Insya Allah Sebab Ia Menjadi Teras Kepada Kita Islamic Education Jadi Terima Kasih Dan Mohon Maaf Di atas Semua Kekurangan Dari Pihak Saya Pak Insya Allah Kita Boleh Berkolaborasi Lagi Pada Waktu Dan Akan Datang Sekiranya Masih Ada Lagi Baki-baki Usia Insya Allah Yang Dinerahkan Allah Dalam Masa Ini Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Ucapkan Terima Kasih Dan Kita Beri Aplaus Semangat Kepada Beliau Berdua Dalam Memberikan Apa Namanya Materi Pada Seminar Internasional Affordable And Quality Education In 5.0 Society Era Jadi Kita Akan Melanjutkan Acara Acara Semacam Ini Dalam Mungkin Kunjungan-kunjungan Atau Kerjasama-kerjasama Yang lain Bisa Join Research Bisa Join Seminar Bisa Apa Yang Kita Bisa Kerjasamakan Di Antara Faculty Of Education And Teacher Training Fakultas Terbiah Dengan Universiti Misalnya Indonesia Dan Juga Di Thailand Maupun Di Brunei Darussalam Semoga Apa Namanya Acara Kita Ini Membawa Manfaat Dan Barokah Dan Akhir Saya Juga Mohon Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Bila Terjadi Kesalahan Kekurangan Di Sana Sini Sebagai Komite Penyelenggara Dari Webinar Internasional Ini Kepada Partisipan Yang Tidak Saya Bisa Sebut Satu Persatu Saya Ucapkan Terima Kasa Terima Kasih Banyak Atas Atensi Dan Juga Apa Keikut Sertaan Setelah Menyimak Dengan Sabar Materi-materi Yang Diberikan Oleh Para Anara Sumber Kita Dan Mudah-mudahan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Terakhir Akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima 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 Selamat Sampai Jumpa Lagi Terima Selamat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas kerjasamanya Assalamualaikum Amin Gak usah foto Barang Assalamualaikum 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 Terima kasih Terima kasih Pak Sabto Sehat ya Selamat Dan kembali 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 Mak pun Jangan lancar Mak nampak Insya Allah Amin Amin Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih turun foto belum bisa foto belum foto bersama tadi belum foto bersama mas Ravik mungkin bisa ini mas Ravik ayo silahkan foto bersama mas mas Ravik ada sudah live kayaknya yang penting sehat Ustaz ya amin amin alhamdulillah ikin live assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi Pak Profesor mohon maaf untuk di share oh iya materi nanti mas Ravik nanti materi bisa di share ya yang tadi saya kirimkan ke grup mas Benny bisa di share di pesan ini juga oh gitu oh iya materi tadi saya share materi di grup yang mungkin bisa di share ke peserta ntar pak akan saya share terima kasih terima kasih Terima kasih. Untuk Anu Mas Raufik, apa namanya, link yang untuk mengisi sertifikat, bisa ya, isi link itu kemudian langsung terisi secara otomatis dan dikirim ke email masing-masing. Ya itu ya, untuk sertifikatnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.